Intro Ya, waktu itu beberapa tahun yang lalu saya ketemu tiga orang turunan bandar Ridwan Ohorella Lukas Uluwarin dan Marshall Matulesi dan saya sangat heran karena saya sudah hampir selesai buku dan saya tidak tahu karena saya menulis tentang Enosida saya pikir tidak ada orang yang bisa bicara tentang apa terjadi waktu itu tapi masih ada jadi saya harus berubah banyak tulisan saya karena cerita mereka ya sangat berbeda dengan buku-buku Belanda selamat pagi semuanya sebelum acara dibuka termasuk mulai dari sambutan dan diskusi kami ingin putar video short movie dari komunitas Wandan dari keluarga Wandan yang menceritakan juga tentang peristiwa Genosida Banda 1621 silahkan dinikmati dulu videonya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Akhidat Islam Yang dibawakan oleh seorang tokoh ulama Bernama Tuhan Abu Bakar Dari bumi jajerah Arab Allah Al-Fatihah 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 Sampai jumpa 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 Sampai 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 jumpa Sampai 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai 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 jumpa Sampai 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 Bapak Sampai 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 jumpa selamat menikmati 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 Museum Westfries di kota kelahiran Kuhn, Hohen, membuat pameran dengan judul Pala, Dongeng dari Banda. Schreffards Museum atau Museum Nasional Maritim di Amsterdam memamerkan proyek foto berjudul Saya Cinta Banda, karya fotografer Belanda bernama Isabelle Bone yang menotret penduduk pulauan Banda di masa kini. Belum lagi, para akademisi Belanda bersatu di bawah bandera Banda Working Group. Mereka berkolaborasi dengan para ahli sejarah dari Indonesia, termasuk beberapa ahli dari Banda. Melalui pertemuan daring, mereka mengadakan serangkaian diskusi media bundar. Nancy Jawa, Wim Manuhutu, Pepijn Brandon, Merve Tosun, Matthias van Rossum, Beatrice Klo, dan Joella van Donkershoed, adalah namen-namen yang terlibat dalam rangkaian diskusi. Buku ini juga ikut meramaikan banjir perhatian yang dihasilkan oleh peringatan 400 tahun tersebut. Sebagai salah satu buku yang paling awal terbit pada tahun peringatan itu, buku ini diabaikan oleh banyak rekan sejarawan saya. Buku ini cukup laris, tetapi saya tidak pernah mendapat undangan untuk berbagi wawasan dengan Banda Working Group. Bu Zain Nasional Maritim di Amsterdam bahkan tidak mau menjual buku ini di toko mereka. Mengapa? Akhirnya saya tarik kesimpulan bahwa buku saya berisi pesan yang tidak diinginkan. Sejarah telah dipalsukan selama 400 tahun. Pemalsuan sejarah ini masih terus dilakukan oleh sejarawan kontemporer. Selama berabad-abad, kesan yang tercipta adalah kun telah membunuh hampir semua orang Banda. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Dengan demikian, menurut narasi ini, Genosida telah berhasil dan hampir tidak ada orang Banda yang tersisa. Selain itu, ada kesan bahwa Banda telah terpecah sebelum kedatangan orang Belanda karena aliansi Islam Uli Lima dan Uli Siwa. Masyarakat Banda yang tampak egaliter dan tampak seakan tidak memiliki struktur hirarki biasanya dijelaskan sebagai orang primitif dan terbelakang. Hal ini menjadi titik awal saya ketika mulai menulis buku ini pada 2020. Seperti banyak sejarawan sebelumnya, saya kira sekitar 14.000 dari 15.000 orang Banda telah dibunuh atas perintah Kun pada 1621. Saya juga berpikir berseteruan antara Uli Lima dan Uli Siwa telah lebih dulu memecah belah penduduk pulau dan hanya diperburuk oleh VOC. Sebulan sebelum tenggap waktu selesainya buku ini, terjadi pertemuan istimewa yang mengubah segalanya. Tiga orang keturunan Banda yang tinggal di Belanda, Marcel Matulesi, Ridwan Ohorella, dan Lukas Oluwarin, menjelaskan kepada saya bahwa para sejarawan Belanda menyembunyikan sebuah fakta penting. Mereka hafal silsilah keluarkannya dan yakin kalau nenek moyang mereka telah hijrah ke pulau-pulau lain sebelum genusida. nenek moyang mereka membuat keputusan untuk pergi sebelum menjadi korban pemusnahan oleh orang Belanda. Saya merasa takjub. Ternyata ada yang namanya diaspora orang Banda. Saya mengetahui bahwa beberapa nenek moyang mereka telah pergi dipimpin oleh seorang raja untuk menemangkan kelangsungan hidup Islam serta karis keturunan dan sejarahnya. Jadi ini bukanlah sebuah pelarian yang tergesa-gesa melainkan sebuah hijrah. Hal ini terbukti dari fakta bahwa mereka membawa buku cembaga yang tidak hanya menggambarkan situasi pada 1621 tetapi juga sejarah Banda berabad-abad sebelumnya. Sejarah yang dimulai bukan pada abad ke-17 melainkan sejak tahun 1622. Inti dari masyarakat mereka kini masih berada di Kepulauan Kei di Indonesia bagian timur. Cerita Marcel, Ridwan, dan Lukas memberi kesan yang mendalam bagi saya. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa upaya genusida yang dilakukan oleh orang Belanda dan Jampi Tersongkun telah gagal. Penghapusan komunitas asli Wandan adalah benang merah dalam buku ini. Saya mau menyampaikan bahwa penghapusan secara struktural ini juga meninggalkan jejak di Indonesia. Perlu ada kesadaran bahwa selain melakukan kekerasan brutal dan jajah juga memutarbalikan kebenaran. Jika sejarawan Indonesia tidak kritis terhadap sumber-sumber Belanda mereka berisiko ikut menyebarkan kebohongan kolonial. Sebuah contoh bagaimana tipu daya Belanda hadir di Indonesia adalah film Banda, The Dark Forgotten Thrill. Film dokumenter dari tahun 2017 karya sutradara Jay Subyakto. Film dokumenter ini menggambarkan sejarah kepulauan Banda sejak masa prakolonial hingga masa kini namun tidak secara eksplisit menyebutkan komunitas Wandan. Jay Subyakto meminta saran daripada ahli Belanda termasuk sejarawan Maluku Belanda Wim Manuhutu. Manuhutu menulis pada 2021 untuk menanggapi sebuah unggahan di Facebook yang merujuk pada film tersebut memang benar bahwa film dokumenter ini berfokus pada Banda itu sendiri dan kisah tentang berbagai diaspora orang Banda tidak muncul. Kemarahan pada 2017 juga berkaitan dengan gagasan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Banda asli yang tersisa. Film ini tidak mengatakan hal itu. Sepertinya tidak ada yang salah apa yang sebenarnya dia katakan adalah bahwa para pengunjuk raza dari diaspora Banda yang turun ke jalan pada 2017 untuk menghentikan pemuturan film di Ambon tidak berarti apa-apa. Bahkan dia juga mengatakan bahwa apa yang saya angkat dengan buku saya tidak penting. penghapusan dan pemuterbalikan sejarah itu ternyata tidak terlalu buruk. Namun saya percaya penghilangan komunitas diaspora bukanlah hal kecil. Hal ini cocok dengan historiografi Belanda yang sering memberi kesan bahwa hampir tidak ada penduduk asli yang selamat. Akibatnya tidak ada yang menganggap mereka sebagai sebuah kelompok seolah-olah sejarah versi mereka tidak penting. Sumber-sumber Belanda juga memberikan kesan bahwa penduduk asli Banda sebenarnya sedang berperang satu sama lain karena konflik antara Uli Lima dan Uli Siwa. Jadi kedatangan orang Belanda seolah-olah tidak membuat banyak perbedaan karena semua orang tetap berkonflik. para sejarawan seniman dan pembuat film Belanda yang menaruh perhatian pada Banda saat ini memang sering menyinggung menyinggung keberadaan komunitas wandang namun biasanya hanya sepintas lalu seolah-olah itu adalah sebuah renungan seolah-olah sudah menjadi rahasia umum selama ini. Dengan demikian mereka tidak berbicara tentang pemausuan sejarah dan penghapusan. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa buku saya dihindari oleh orang-orang ini. sebab mereka juga harus mengakui bahwa mereka sendiri terlibat di dalamnya. Seperti yang saya tadi bilang kolonialisme di Belanda saat ini telah menjadi sebuah model business. Bagi banyak orang hal ini bukan tentang kebenaran terutama jika itu sensitif tetapi tentang karier mereka sendiri. alasannya sangat sederhana aliran subsidi akan berisiko jika Anda mengambil sikap yang terlalu radikal. Menariknya para sejarawan pembuat film dan budayawan barat biasanya bereaksi dengan antusias ketika mendengar tentang keberadaan buku tembaga. Mereka tidak khawatir tentang penghapusan dan pemalsuan sejarah tetapi jika ada sesuatu yang bisa diperoleh cerita kuat yang dapat membuat mereka terkesan maka mereka tidak sabar untuk pergi ke KAE. Hal semacam ini tidak jauh pula dari sifat kolonial. Seharusnya ini adalah tentang kebenaran dan bukan eksploitasi warisan secara selektif untuk sebuah buku film atau pameran di negara penjajah. Maka bacalah buku ini sebagai narasi tandingan yang mempertanyakan narasi arus utama. Kesimpulan sebelum kita dapat berbicara tentang historiografi dekolonial yang sebenarnya penghapusan komunitas Wandan asli pertama-tama harus ditekaskan dengan jelas. Terutama karena hal ini sensitif di Belanda dan orang-orang lebih memilih untuk mengabaikan penghapusan sejarah yang telah berlangsung berabad-abad. Penamaan ini tidak mereduksi orang bandar asli secara eksklusif menjadi korban menjadikan dari kekerasan Belanda. Sebaliknya keberadaan mereka membuktikan adanya keyakinan yang kuat dan kekuatan untuk pertahanan hidup yang tidak dapat dihancurkan oleh penjajah. Terima kasih. Terima kasih atas mantarnya sebenarnya dalam buku ini dan memang itu merangkum semua isi buku ini dan menjelaskan juga bagaimana buku ini berbeda dengan buku sejarah yang lain begitu. Oke selanjutnya kepada Mas Bondan dipersilakan untuk menyampaikan yang sudah disiapkan silakan untuk operator silakan tayangkan dari Mas Bondan. Baik terima kasih Mbak Amira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Rahayu baik izinkan saya untuk berdiri ya tadi sudah diberi pengantar oleh Marjolain bagus sekali tentang latar belakang dari buku ini dan memang buku ini saya kira memberikan semacam perspektif pada saat yang tepat ya bagaimana sekarang ini sedang marak sebetulnya satu interpretasi bersama antara sejarawan Indonesia dan Belanda dalam berbagai forum kerjasama begitu ya jadi ada program tadi yang disampaikan juga oleh Marjolain bagaimana sejarawan Belanda itu sedang mengerjakan ataupun menginterpretasikan ulang tentang apa yang menjadi sejarah Indonesia khususnya di masa kolonial dan juga ada program yang namanya Repatriasi mungkin juga mengikuti ya di apa di media begitu ya ada semacam pengembalian barang-barang yang dulu dibawa oleh Belanda ya dibawa itu kata yang yang sangat sopan ya sebetulnya dijarah lah begitu ya kalau kita bilangkan dijarah tapi bahasa diplomasi kita katakan dibawa begitu ya ke Belanda dan kemudian disimpan di museum-museum di sana dan ini bukan hanya terjadi dengan Indonesia tapi di seluruh negara di Asia dan Afrika jadi kalau kita melihat saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negara yang beradab tidak punya malu memamerkan barang jarahannya dengan bangga gitu ya dan itu dipertontonkan kepada semua orang kalau bagi saya itu sesuatu yang sangat memalukan ya istilahnya kita ini mencuri dan menjarah barang orang kita pamer-pamerin di depan rumah kita dan kita bangga-banggain apa yang patut dibanggakan gak ada ya selain gedung mewah dari museum-lover misalnya sama juga dengan apa rex museum ya sebagian isinya juga barang-barang jarahan mohon maaf Marjolin bagi saya itu juga sama sekali tidak menggambarkan kebesaran kolonialisme tapi menggambarkan betapa nilai-nilai moral dan etika yang mereka miliki itu semuanya digadaikan ya demi satu kebanggaan palsu baik saya akan mulai itulah terbelakangnya bukunya Marjolin saya kira juga trennya ke arah sana ya dia mencoba membongkar narasi kolonialisme yang selama ini mungkin menjadi dominan di dalam pemahaman kita tentang sejarah Indonesia nah saya akan mulai dari hal yang mungkin sangat simple ya teman-teman mungkin tadi sudah lihat juga peta yang disampaikan oleh Marjolin ya pulau banda ini terkenal terus sekarang si pala sudah diproduksi di mana-mana sudah bukan lagi barang komoditi yang istimewa tapi kenapa kok jadi isu yang sangat besar gitu ya di dalam narasi tentang kolonialisme ya karena nilainya dulu sangat mahal jadi pala ini merupakan salah satu dari tiga komoditas sampah-rumpah utama yang dihasilkan di kepulauan Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17 begitu ya dan kepulauan banda ini adalah penghasil pala ketiga itu yang paling utama meskipun dihasilkan di tempat lain tapi ekologinya banda itu sangat istimewa dia sebetulnya adalah kepulauan vulkanik ya yang muncul mencuat dari dalam laut begitu kalau dilihat sih seperti pulau-pulau kecil tapi sebetulnya itu adalah puncak dari gunung-gunung yang sangat subur yang mencuat dari dalam laut yang sangat dalam nah ekologi yang istimewa inilah yang menyebabkan rempah-rempah itu tumbuh di sana demikian juga dengan maluku utara ternate tidurnya itu sebetulnya puncak gunung yang muncul dari dalam air jadi yang muncul itu cuma kecil jadi kalau gunung-gunung yang terbesar di Indonesia sebetulnya bukan gunung apa misalnya Semeru ataupun puncak jaya di Papua tapi sebetulnya gunung Rakatau yang badannya itu ada di dalam laut nah inilah keistimewaan dari kepulauan Indonesia yang sangat subur yang mendatangkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia untuk mencari berbagai komoditi ke Indonesia ini potensi kita yang selama ini mungkin gak pernah dinarasikan yang dinarasikan cuma cerita kolonialismenya saja tapi betapa kayanya kita dengan kekayaan alam itu tenggelam dalam narasi-narasi yang lain baik selanjutnya nah ini pala mungkin sudah sering lihat ya tapi kan sebagai bumbu ya gitu ya tapi sebagai buah itu seperti ini bentuknya dia sebetulnya ada beberapa bagian ya ada palanya ada fuli itu yang membungkus apa bijinya itu nah yang laku itu buahnya itu palanya dan fulinya fulinya lebih mahal lagi karena lebih sedikit gitu ya dan dulu ini komoditi komoditi unggulan ya harganya sangat mahal di pasaran dunia sehingga bisa dipahami kenapa orang-orang Eropa bukan hanya Belanda itu mengerahkan segala sumber daya untuk bisa mengambil komoditi ini ya dan bahkan mereka berani mengarungi saham muda sampai semijian jauh ya dengan bermodalkan uang yang cukup besar sehingga kalau sampai di sini istilahnya gak mau rugi ya udah jauh-jauh bertaruh nyawa sampai di sini ya cuman dagang-dagang biasa ya gak mungkin masuk akal juga cuman kemudian agak kelewatan gitu ya bukan agak kelewatan lagi kelewatan sekali gitu ya sampai kemudian berusaha untuk menguasai secara penuh perdagangan pala baik selanjutnya jadi sampai saat ini kenapa tadi Marjolain mengatakan kita kok terbawa oleh sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh orang Belanda kan memang gak banyak sumber sejarahnya buku tembaga tadi yang diceritakan oleh Marjolain sampai hari ini kami belum baca jadi kalau kami baca tentu saja kami dengan senang hati akan menulis itu ya jadi kelemahan daripada historiografi Indonesia ini saya gak bilang tentang Belanda mereka melimpah sumber VOC ya yang perspektifnya bermasalah tentu saja tetapi kita itu kekurangan sumber gitu ya sehingga kita untuk menulis sejarah kita sendiri seringkali harus memakai sumber-sumber Belanda begitu dan itu juga saya lakukan ketika menulis sejarah tentang komunitas Omlanden Batavia atau orang Betawi sejarah orang Betawi kalian saya tentang itu tidak ada sumber dari orang Betawi sendiri sama kasusnya kayak yang dihadapi oleh Marjolain ini ya ketika menulis buku Genosida gitu ya jadi gak ada sumber pembanding itu problem ya dan kemudian terpaksa kita menggunakan sumber-sumber VOC dengan menggunakan metodologi kritis gitu ya masuk ke dalam sumber-sumber itu tapi kemudian membuang bias-biasnya karena itu sumber sangat kental dengan bias kalau nyebut orang Indonesia misalnya itu inlander inlander itu orang perdalaman sebetulnya gak ada konotasi negatif tapi makin kesini makin jelek gitu ya karena gambaran mereka tentang orang Indonesia makin merendahkan merendahkan dan merendahkan tadinya biasa-biasa inlander itu orang perdalaman inland gitu ya tapi kemudian menjadi sangat negatif itu saya lihat dalam kasus contoh Batavia saya singgung-singgung Batavia kenapa? karena Ian Peter Sungkun juga orang yang menghancurkan Jakarta sama ini orang yang sama yang dulu membangun kota Jakarta ya pada tahun 1619 itu Ian Peter Sungkun juga orangnya ya gak tau udah kita masih bangga atau sedih gitu ya ngeliat orang gitu ya jadi sumber tertulis paling awal misalnya ditulis oleh Tom Pires Tom Pires ini seorang Portugis dan pastilah bias ya karena Portugis ketika itu juga punya kepentingan yang sama seperti bangsa-bangsa Ibarat yang lain ya untuk menjadikan Asia itu sebagai sumber dari apa kemakmuran mereka gitu ya ada itu yang namanya kalau orang Portugis itu gold glory and gospel ya dan masih ada semangat juga di dalam perang salib jadi mereka menghancurkan semua kekuatan-kekuatan Islam di seluruh samudera India yang mereka temui karena ada semangat persaingan juga pada saat itu gitu ya ini jiwa jaman ya Zaid Kies ya jadi jadi situasi itulah yang menjelaskan kenapa ketika itu mereka juga mengesampingkan Islam gitu ya ada semangat semacam itu oke ya jadi dalam buku-buku sejarah kolonial yang ditulis oleh orang-orang Belanda serangan provinsi ke Banda pada tahun 1621 itu adalah sebetulnya dilatar belakangi oleh keinginan menurut sumber-sumber itu untuk menghukum orang Banda jadi di bukunya Marjolin diceritakan ya bahwa sebelum itu ada peristiwa pembunuhan Laksamana Verhoeven yang disergap yang kemudian menyebabkan terjadi konflik yang sangat tajam antara pihak VOC dengan orang-orang Banda dan untuk menegakkan Wibawa ya dan juga monopoli Belanda kemudian mereka merancang satu serangan balik ya yang kemudian menyebabkan munculnya satu ekspedisi militer besar-besaran yang kemudian itulah yang menjadi problem yang dibahas di dalam buku ini apakah akibat dari serangan itu orang-orang Banda itu habis terbunuh semua atau sebetulnya beberapa diantaranya sudah sempat melarikan diri atau mengungsikan diri menghindari serangan yang apa di luar batas itu dan Marjolin membuktikan bahwa ada komunitas itu dan ini hari ini ada Pak Wisnu disini ya jelas ini satu hal yang baru di dalam perspektif kami sebagai sejarawan Indonesia begitu ya bukan kami gak mau menulis kami gak tahu kalau kami tahu itu akan kami expose dan kami jadikan satu perspektif yang baru dalam menarikkan kan saya udah curiga dari dulu juga seperti itu gitu ya ketika mereka menghancurkan Batavia mereka katakan bahwa Jakarta itu dihancurkan dan penduduknya habis semuanya gak ada kan enggak jadi mereka punya legitimasi untuk membangun kota Batavia tanpa memperdulikan orang Indonesia tapi ketika mereka berinteraksi di Omlandan ketemulah masalah disana masih banyak orang-orang Bumi Putra itu intinya ini kayaknya kasusnya mirip-mirip ini apa yang terjadi di Bandar dengan apa yang terjadi di Jakarta sehingga Batavia itu selalu Betawi itu dianggap sebagai bukan budayanya orang Jakarta gitu ya karena ada pandangan merendahkan gitu seperti juga kasusnya orang Wandan saya melihat ada analogi-analogi beberapa hari ini saya baca bukunya Marjolin mirip-mirip juga apa yang saya temukan dengan apa yang terjadi di Omlandan Batavia gitu ya sehingga seolah-olah wilayah Omlandan itu kosong gak ada orang dibikin tanah partikelir disana-sini gitu ya dan dibagi-bagi diantara mereka sehingga muncullah para tuan-tuan tanah itu dan cerita tentang berbagai macam eksploitasi yang menyedihkan itu ya yang muncul dalam cerita-cerita rakyat orang Betawi sehingga muncul jagoan-jagoan Betawi namanya si pitung apa membela orang-orang Bumi Putra dan ini kan narasi yang sangat kaya nah saya menulis buku Omlandan dalam perspektif yang seperti itu jadi mirip-mirip Marjolin juga tapi saya tertolong karena saya tinggal di daerah sini dan memahami konteks masyarakatnya tapi kalau Landan kan jauh itu Pak Wisnuya kami ingin sangat memahami apa yang sebetulnya terjadi di Banda dan saya kira itu penting sekali baik selanjutnya jadi inilah sumbernya dari segala permasalahan Marjolin yang mengatakan ya di dalam pupunya jadi pada September 1623 pun itu melaporkan pada Staten General semacam lembaga apa kayak semacam apa ya sekretariat general lah gitu ya sekretariat negara lah gitu ya di Belanda tentang apa yang terjadi di Banda bahwa hampir semua penduduk itu meninggal ketika dia datang ke sana tahun 1621 gak ngomong meninggalnya itu kenapa bahwa meninggalnya itu karena dia bunuh dan bahwa sebagian besar itu kelaparan dan segala macam dia bilang karena kemiskinan mana ada orang Banda miskin itu daerah perdagangan internasional ini pun udah gak masuk akal ya kan orang Banda itu sangat makmur sebelum kedatangan orang-orang Eropa berbagai komoditi dari seluruh penjuru dunia dibawa kan gak semua orang berdagang dengan uang jadi mereka menerima tekstil mereka menerima barang-barang yang termasuk paling mewah ketiga itu sehingga hampir ini bisa dipastikan laporan ini laporan palsu ya kan ya ini bias ya yang seringkali ditelan mentah-mentah oleh para sejarawan tanpa sikap kritis gitu ya dan hanya sedikit yang pergi mengungsi ke wilayah sekitar sehingga terluput komunitas Wanda mereka pengen menghapus sejarah ini sejarahnya orang Banda sehingga ada legitimasi ada apa aspek formal juridisnya untuk mengesahkan nanti di apa has oleh mas adi ya tentang masalah ini ya bahwa mereka punya hak untuk menduduki bandar dengan mengabekan orang-orang bumi putra ini hal yang biasa di Australia dilakukan juga terhadap orang-orang aborigin di Amerika dilakukan juga terhadap orang-orang indian di Batavia dilakukan juga terhadap orang-orang bumi putra ya praktek semacam ini gak unik biasa aja cuman ceritanya selalu dibikin digede-gedein gitu ya seolah-olah ini satu kejadian yang dramatis tapi yang dramatis itu ya teganya mereka sama orang-orang bumi putra dengan skenario yang diulang-ulang dimanapun yang juga dilakukan di Bandar gitu ya nah pernyataan ini yang kemudian sering dikutip oleh sejarawan untuk menggambarkan sempurnanya pelaksanaan binusida yang dipimpin oleh pun maka menjadi pelanggan termasuk saya ya saya harus bikin pengakuan juga bahwa saya juga mengutip penyataan pun tanpa tahu ada komunitas orang Wandan dan Pak Wisnu dan teman-teman saudara-saudara semua di Kepulauan K untuk itu saya minta maaf tapi ini karena ketidaktahuan mulai sekarang saya akan selalu menyinggung tentang komunitas Wandan dan akan saya coba cari sumber-sumber yang terkait dengan masyarakat ini karena ini satu temuan yang luar biasa ya dan biasa itu istirokodafsi selalu diperbarui karena ada temuan-teman baru yang semacam itu baik selanjutnya mohon izin nah buku Genosida Banda ini menawarkan perspektif baru ya yang tadi sudah disampaikan berdasarkan kesaksiannya Pak Lukas Pak siapa tadi ada tiga orang tadi ya yang disampaikan oleh Marjolen ya jadi buku ini melakukan kritik yang sangat tajam ya kritik yang sangat tajam terhadap pandangan Eropa sentris yang mendominasi historiografi kolonial ini luar biasa gitu ya saya kira ya yang luar biasa lagi yang nulis Marjolen orang Belanda bukan orang Indonesia jadi gak semua orang Belanda itu punya pandangan yang sama kita harus hormati mereka sebagai sebuah bangsa ya sekarang kita menatap ke masa depan ada saudara-saudara kita di Belanda yang sama sekali tidak menyetujui praktek kolonialisme ya mungkin ada juga sebetulnya mereka gak setuju cuman karena satu posisi yang sukar dihindarkan tadi yang seperti untuk dana apa segala macam riset mereka akhirnya memberikan argumentasi argumentasi ya apa boleh buat lah begitu ya ya mungkin masih bisa kita debat begitu ya tapi itulah yang terjadi ya jadi pandangan Eropa sentris saya gak bilang pandangan kolonial ya tapi Eropa sentris itu sangat dominan gitu ya dan kemudian selama ini narasi sejarah itu mengisahkan bahwa hampir semua penduk bandar berserta semua pemimpinan mereka disebut orang kaya dibunuh sisanya diangkut ke Batavia atau ke kampung bandan kalau yang bagian ini saya tahu karena bagian dari risetasi saya yang Peter Sungkun tuh ngangkut 800 orang ke Batavia ditaruh di satu tempat settlement pemukiman yang sekarang disebut kampung bandan tapi kalau kesana udah gak ada lagi orang bandannya itu juga mungkin saudara-saudaranya Pak Wismu mereka itu kebanyakan perempuan dan orang tua kalau dibunuh ya malu-maluin lah masa orang tua anak-anak mau dibunuh juga ya kan dibawa kemari gitu tinggal di kampung bandan mungkin sudah berketurunan bercampur baru jadi orang betawi gitu nah buku ini menampilkan fakta yang berbeda ya ada 1700 orang bandan berserta pimpinan mereka yang namanya Raja Wire berhasil menyelamatkan diri ke Kepulauan Key yang dekat bandan situ ya ini ini saya kira hal yang sangat penting ya yang perlu patut digarisbawahi hal baru yang muncul di dalam buku ini nanti kalau saya ketemu sama sejarah Belanda Pak Wim Pak siapa Matias tadi sama temen-temennya itu temen baik saya ya kalau ke Jakarta mereka ketemu saya ngobrol-ngobrol kesana-sini gitu ya nanti akan saya bilang dan mereka juga orang baik seperti Marjolin juga sama juga bisa diajak bicara gitu ya saya kira ini perlu kita sampaikan gitu pada mereka baik selanjutnya jadi kolonialisme ini telah menyebabkan terjadinya penyeragaman standar Eropa seolah-olah semuanya harus diukur dengan standar Eropa sehingga kita itu ada sikap sedikit yang disebut oleh orang Belanda minder ya minder kalau ngadepin orang Eropa ya itu ada perasaan bahwa kita inferior sehingga harus menyerupai mereka gak perhede tampil sebagai diri sendiri nah ini akibat dari dampak kolonialisme berabad-abad yang paling parah bukan hanya masalah dinosida tapi menghancurkan harga diri kita sebagai sebuah bangsa dulu berdiri tegak menghadapi pedagang-pedagang dari seluruh penjuru dunia sekarang gak pede kalau gak tampil dengan apa yang diwacanakan oleh mereka gini loh harusnya menampilkan diri itu kita gak pede sebagai diri sendiri jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia ini terpoyak-poyak setelah kolonialismenya Belanda itu saya kira salah satu yang paling berat sampai hari ini di dalam diri saya juga ada sikap itu kalau lihat orang Belanda selalu merasa mereka lebih hebat orang Belanda saya ini apa selalu ada perasaan semacam itu mungkin gak gak diakui tapi dalam diri kita ada ya semacam itu oke selanjutnya dan kemudian juga buku ini mengungkakan hal yang sangat penting Mbak Jolin juga tadi yaitu bukan tanpa alasan identitas Islam orang Banda itu dihapus dan kecerdungan seperti ini gak hanya muncul di Banda di Jawa juga sehingga dikatakan orang Jawa itu sebetulnya lebih dekat dengan praktek-praktek sebelum pra-Islam Hindu-Buddha bahkan kejawen dan segala macam baca aja buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan Belanda semuanya itu menafikan Islam menafikan pengaruh-pengaruh sebetulnya bukan Islam sebagai agama modernisme ya karena Islam itu membawa pemikiran baru rasionalitas dan berbagai hal yang kemudian membangkitkan kesadaran kita bahwa dunia itu berubah bahwa kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain tetapi kemudian dikembalikan seolah-olah orang Indonesia itu masih bermental tertinggal gitu ya masih bermental kuno dan kemudian menjadi hal yang sudah sepatutnya bahwa Belanda itu memperadabkan kita selalu bahasanya kayak begitu seolah-olah mereka berperadaban lebih tinggi daripada orang Indonesia ini bukan hanya Belanda ya orang Eropa pada umumnya sikapnya seperti itu ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain ya gitu jadi kecenderungan untuk mengangkat sampingkan Islam ini adalah bagian dari tendensi semacam itu jadi seolah-olah orang Banda itu baru jadi Islam abad 17 orang Banda itu Islamnya hanya Islam permukaan aja kalau sekarang bahasanya Islam KTP lah ngaku-ngaku Islam tapi gak ngerti tentang Islam gitu ya selalu ngomongnya begitu orang Jawa juga digituin sama gitu ya padahal ketika itu misalnya Sultan Agung mengatakan kepada VOC pada tahun 1628-1629 kan ada serangan dua kali ya Mataram ke VOC dan itu hampir menghancurkan Batavia itu dibilang bahwa kamu boleh memperbudak siapapun tapi jangan memperbudak orang Islam karena orang Islam tidak mengenal perbudakan gak berani gak ada budak muslim satu bukti ya bahwa mereka itu merendahkan Islam tapi sebetulnya dalam sikapnya ketika itu gak ditunjukkan seolah-olah menghormati gitu ya oke baik selanjutnya dan kemudian satu pemahaman salah juga yang dibangun adalah bahwa tidak ada perdagangan tanpa perang ini yang dikatakan oleh Ian Peter Sungkun tadi disampaikan juga oleh siapa Matjolan dan juga oleh siapa tadi ya saya lupa no trade without battle no trade without battle kalau bahasa yang bahasa Belandanya apa? pasti yang Peter Sungkun kan ngomongnya bahasa Belanda apa itu? pasti dekatan dalam bahasa Belanda jadi fakta yang ada justru berbeda jadinya perdagangan Asia sebelum kedatangan orang Eropa itu baik-baik aja jadinya perdagangan Islam ditulis panjang lebar oleh seorang sejarah namanya Chaudhuri orang India tentang apa trade and civilization in Indian Ocean sebelum kedatangan orang Eropa itu jaringan perdagangan itu memunculkan emporium-emporium selama berabad-abad sejak munculnya Islam maka Islam itu lambang kemodernan bukan tentang masalah agama jadi mereka harus singkirkan identitas Islam karena akan membuat mereka kayak orang barbar menghancurkan suatu komunitas yang beradab dengan alasan-alasan yang sebetulnya di belakangnya ada motivasi ekonomi jadi mereka harus bilang bahwa mereka Islamnya lemah mereka itu orang-orang yang barbar mereka itu yang merendah-merendahkan gitu lah jadi kita punya legitimasi membunuh dan memusnahkan mereka jangan-jangan orang Indonesia juga melakukan hal sama ya sama saudara-saudara kita lihat gak mentalitas ini ada juga bersama kita mungkin kita melakukan juga sama saudara-saudara di tempat-tempat lain disini saya gak mau sebut ya ini masalah sensitif jadi ini mesti hati-hati sejarah itu bukan hanya masalah apa yang terjadi masa lalu tapi bagaimana kita memahami diri kita dan bagaimana kita bersikap sama orang lain baik selanjutnya nah ini tadi yang saya bilang no business without battle menjadi legitimasi tindakan kolonial jadi dengan istilah itu dikatakan bahwa dampak buruk dari tindak kekerasan dan pelanggaran hamberat itu telah diimbangi oleh hal-hal positif yang didatangkan dari eksploitasi terhadap tanah kolonial dikatakan mereka memperadabkan kita mereka memperkenalkan pendidikan kepada kita seolah-olah kalau gak dikenalin sama orang-orang Eropa ini kita gak pernah sekolah bayangan saya malah kita sekolah lebih cepat bukan dengan politik etis harusnya bahkan sejak awal abad mungkin 17 atau 18 harusnya perguruan tinggi pertama itu bukan tahun 1850 ya sekolah apa dokter Jawa itu harusnya sudah berdiri lebih dulu dulu sudah ada Nalanda orang Belanda belum kuliah kita abad ke-7 Sriwijaya itu ada Nalanda perguruan tinggi terbaik di seluruh Asia bahkan orang Cina orang India datang semua ke kita kok kita bisa-bisanya dibilang gak beradab gitu ya Sri kolonialisme telah menghancurkan budaya kesempatan hidup sejahtera dan juga sejarah serta ingatan masyarakat yang menjadi korbannya teman-temannya kolonialisme itu yang bahaya yang terbesar bukan hanya menyedot kekayaan alam kita tetapi dia menghancurkan memori kolektif kita sehingga kita kehilangan semua yang menjadi identitas diri kita termasuk kebanggaan kita sebagai orang Indonesia ya kan sehingga kita tampil inferior main bola juga kayaknya aduh bisa lolos aja udah alhamdulillah ngomongnya gitu ya ah tim kita kita suka ketahuin diri kita sendiri secara berlebih-lebihan begitu ya bapak ibu teman-teman semua ya mental inlandernya itu menjadi bukti oleh beranda tuh mereka aja kayak begitu kok gak pede banget gitu ya kan kemarin ternyata kita bisa menjebol itu ya pelan-pelan ini saya yakin generasi yang baru ini ya karena dampak dari apa teknologi digital ya gak lagi terkungkung dalam satu apa kebiasaan seperti orang Indonesia yang dulu generasi saya itu masih terkungkung gak bisa cuma baca buku baca koran wacanannya masih kayak begitu anak-anak sekarang kan buka internet baca berita dari seluruh penjuru dunia saya melihat ini satu generasi yang berbeda harapan saya ada pada teman-teman semua baik selanjutnya ini bagian terakhir jadi sebelum kedatangan Belanda kita adalah bangsa yang terbuka punya harga diri punya kebanggaan pride ya untuk berdiri sejajar dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia begitu ya dan buku sejarah ini menyoroti pandangan bukunya Marc Jolin menyoroti dengan sangat tajam historiografi kolonial dan melalui perspektif yang ditawarkan buku ini kolonialisme sebagai suabah sistem yang pernah menyatukan sebagian masyarakat dunia diberi interpretasi demi satu penafsiran sejarah yang lebih adil nah itulah saya kira arti penting dari buku Marc Jolin jadi tolong dibaca apa yang saya sampaikan itu itu hanya satu perspektif nanti kalau teman-teman baca akan temu perspektif yang lebih kaya lagi jadi tolong dibaca kuncinya adalah baca, pahami dan kemudian jadikanlah itu sebagai satu sudut pandang untuk melihat sejarah Indonesia saya kira demikian Mbak Amira terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Mas Bundan menarik sekali tentang bagaimana sebenarnya sejarah Indonesia memang pasti butuh sumber-sumber termasuk dari sumber-sumber lokal dan harapannya ini bisa menjadi awalan bisa diteruskan supaya lebih banyak lagi narasi-narasi yang diangkat oh iya saya mau beritahu untuk peserta bisa lebih rapat lagi yang di belakang bisa maju ya karena masih ada tempat sebenarnya silahkan ditempati oke mari kita lanjut ke Mas Hadi Purnama ya silahkan Mas terima kasih selamat selamat masih pagi ya selamat pagi saya disini agak beda sedikit gitu ya ini kan bicara mengenai sejarah terus tiba-tiba ada orang hukum nyempil gitu ya nah ini yang sebenarnya menarik gitu dan seperti tadi sudah diberi apa namanya disampaikan oleh Mario Lane dalam bukunya ini beliau juga bicara mengenai ada seorang ya kan tokoh di dalam buku ini yang namanya adalah Hugo de Crote gitu ya atau biasa dikenal sebagai Hugo Grotius gitu saya kenal Mario Lane cukup lama ya jadi ini saya waktu itu kuliah di Belanda saya kenal sama Mario Lane dan saya melakukan satu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh saya karena diajak Mario Lane yaitu saya sekolah di Belanda dan kemudian saya memprotes pemerintah Belanda terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian di Belanda termasuk KITLV diantaranya mengenai masa bersiap gitu kan jadi saya seperti agak aneh gitu ya ini udah enak-enak di Belanda kenapa protes ke pemerintah Belanda kan gitu tapi itu sebenarnya didorong oleh satu hal yang menurut saya penting gitu ya jadi walaupun saya selama saya di Belanda saya gak pernah menikmati di Belanda itu dua hal yang saya nikmati di Belanda adalah bersepeda dan lari gitu aja saya gak pernah saya nikmati karena ada perasaan yang cukup getir sebenarnya dalam diri saya ketika saya ada di Belanda walaupun fasilitas dan lain sebagainya cukup luar biasa ya dibandingkan di Indonesia gitu ya mungkin itu ya salah satu hal yang menurut saya juga mendorong saya untuk kemudian lebih banyak membaca ya mengenai sejarah Indonesia gitu dan satu ada satu orang yang punya peranan cukup penting jadi sejarah bagi saya adalah sebuah hobi gitu ya jadi saya senang dengan membaca buku-buku sejarah satu orang yang punya peranan penting dalam hidup saya adalah paman saya yang juga sejarawan sama-sama dari UI itu namanya Pak Wasmi Al-Hajiri nah itu yang mendorong saya untuk kemudian lebih banyak membaca sejarah nah satu hal yang cukup menarik sebenarnya kalau kita bicara hukum itu tidak lepas dari sejarah gitu jadi karena dua-dua antara hukum dan sejarah kita sama-sama bicara sesuatu yang after the fact gitu ya jadi setelah fakta baru kemudian kita tuliskan sejarah kan seperti itu karena sejarah gak mungkin menuliskan masa depan ya dia menulis yang saat ini atau yang kebelakangan sama dengan hukum hukum itu selalu after the fact gitu ya bahwa hukum itu dituliskan setelah kejadian itu terjadi kan itu jadi itu yang menurut saya satu hal yang mempunyai kemiripan nah kemiripan lain antara hukum dengan sejarah terutama di wilayah-wilayah bekas jejahan seperti Indonesia ya adalah kita masih dilingkupi oleh cara berpikir kolonial itu penjajah itu hukum yang diajarkan di Indonesia sampai detik ini adalah hukum kolonial kita masih menggunakan undang-undang kita pun undang-undang perdata ya kan benerin kalau saya salah nih my land wet book ya kan wet book kita pun undang-undang itu bahasa belandanya ya kan jadi kita masih menggunakan itu jadi terbayang bahwa kolonialisme itu sebenarnya tidak pernah hilang dari bumi ini kan gitu kita mencoba merubah itu salah satunya kan kita ada undang-undang kita punang-undang hukum pidana yang akan berubah mungkin dalam dua tahun ke depan karena sudah ada kita punang-undang hukum pidana yang baru nah itu ya kan dalam hal penyusunan kita punang-undang hukum pidana kita yang baru didasarkan ya kan pada kita punang-undang hukum pidana yang dibuat oleh kolonial ya kan jadi tidak akan banyak ada perubahan ya di dalam pembuatan itu karena struktur dan cara berpikir kita ya kan masih di dalam cara berpikir penjajah gitu nah itu yang cukup menarik sebenarnya kemudian kalau kita lihat dari bukunya Myrolene ini mengenai genosida bandar saya kebetulan juga banyak bukan kebetulan ya memang bidang saya itu adalah hak asasi manusia hukum dan spesifiknya saya banyak berkecimpung dalam hukum internasional dan juga hukum di Asia Tenggara terkait dengan hak asasi manusia satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat Asia Tenggara itu tidak jauh berbeda sebenarnya apa yang terjadi di antara negara-negara di Asia Tenggara dan kemudian satu hal yang paling saya lihat dan ini cukup penting bagi saya sebagai pertama akademisi dalam bidang hukum internasional adalah Myrolene menjelaskan mengenai posisi tokoh yang namanya tadi saya sebutkan adalah Hugo de Krood ini Hugo de Krood itu dikenal di seluruh dunia adalah sebagai bapak dari hukum internasional modern dan beliau adalah legal advisor penasihat hukum dari VOC jadi terbayang ya kan ada salah satu profesor namanya Anthony Enggy dia namanya Anthony Enggy sebenarnya dia bukan orang dia orang hasilnya orang Sri Lanka tapi namanya ya tadi sudah dibaratkan gitu ya Anthony Enggy itu menulis mengenai sovereignty and empire dia mengkritik bahwa pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang sangat kolonial jadi kalau kita melihat kejadian seperti apa yang terjadi di Ukraina misalnya apa yang terjadi di Palestina dan Israel dimana hukum internasional kita rasakan tidak ada gunanya gitu ya ya karena hukum internasional pada dasarnya adalah hukum kolonial dan bapaknya adalah Hugo Grotius yang ditulis oleh Marjolene dalam buku ini dan Hugo Grotius itu pertama kali menuliskan itu ya pemikirannya dan salah satu pemikiran yang sampai saat ini intact gitu ya tetap ada di dalam hukum internasional adalah dalam hukum laut internasional ada yang namanya United Nations Conventions on the Law of the Sea ya yang mengambil pemikiran Hugo Grotius mengenai Mare Liberum bahwa laut itu bebas yang dicoba oleh Indonesia dan Filipina untuk kemudian ada yang disebut dengan kepulauan itu sebagai salah satu bentuk bagaimana Filipina dan Indonesia ketika itu untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah prinsip di dalam hukum internasional yang dikembangkan oleh Hugo Grotius yaitu Mare Liberum nah pemikiran yang dia kembangkan ini ya kan pada dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan-kepentingan dari para colonial powers ya kekuatan-kekuatan kolonial yang pada saat itu adalah di Eropa dan sebenarnya kalau kita bicara Hugo Grotius itu sangat dekat sekali dengan Indonesia sekarang ini atau Nusantara gitu ya pemikiran-pemikiran dia itu pada dasarnya dasarkan pada bagaimana menjaga kepentingan VOC nah salah satunya ya adalah berkaitan bagaimana VOC ketika itu bisa merampas sebuah kapal yang terdampar di sebuah pulau yang namanya Temasek ada yang tahu Temasek di mana? Singapura ada kapal galleon kapal yang cukup besar yang membawa harta dari mana? ya dari bumi Nusantara gitu ya untuk dibawa ke Eropa terdampar di sana dan kemudian di jarah gitu ya istilahnya gitu ya diambil alih sebagai harta rampasan perang kenapa? karena pada saat itu sedang terjadi perang antara Spanyol ya dalam hal ini Holy Roman Empire gitu ya Habsburg dynasty jadi Holy Roman Empire itu is not holy as is not Roman kan gitu kenapa? ya tidak holy karena dia bukan didasarkan pada papal papal hanya papalsip atau paus itu hanya sebagai pendukung dan bukan Roman juga gitu ya karena dipimpin oleh Emperornya Kaisarnya adalah orang Spanyol kan gitu yang kemudian juga menjajah Belanda gitu kan jadi saya kira ya ini seperti sebuah sejarah yang berulang gitu ya jadi kalau kita lihat sejarah Belanda Spanyol menjajah Belanda ya kan Belanda menjajah sebagian besar wilayah Indonesia dan Surinam Antilles yang sampai sekarang juga gak mau lepas Kurasau gitu ya dan kemudian juga ya kita melakukan hal yang sama terhadap agak sensitif Timor Leste kan gitu jadi itu kan berputar kenapa ini kemudian bisa terjadi kalau dari pandangan saya yang bukan sejarawan adalah kita gak pernah belajar dari sejarah kenapa kita tidak belajar dari sejarah karena sejarah ditutupi ya kan jadi dua satu apa hal yang lain yang antara hukum dan sejarah itu mempunyai kesamaan adalah bahwa pada dasarnya bagaimana kita membentuk hukum dan membentuk sejarah itu tidak akan pernah objektif selalu di dalamnya ya kan didasarkan pada sebuah ideologi tertentu bahwa hukum internasional yang ada sekarang dasarnya adalah sebuah kolonialisme karena yang menjadi tokoh di dalam hukum internasional modern tokoh utamanya adalah legal advisor dari VOC yaitu Hugo de Crote kan gitu yang banyak diceritakan disini dan banyak dikritik juga Mariolin juga menceritakannya disini gitu ya banyak yang mengkritik dari Hugo de Crote ini gitu ya karena dia juga kemudian ya kan nah salah satu pemikiran yang paling menarik dari Hugo de Crote adalah dia mendasarkan pemikirannya pada hukum alam ya tapi dia membedakan hukum alam dia dengan hukum alam yang selama ini ada di Eropa ya kan selama ini hukum alam yang ada di Eropa ketika itu gitu ya adalah didasarkan pada ya kan bahwa hukum alam adalah hukum Tuhan kan gitu maka harus didasarkan pada kitab suci kan gitu ya nah kebetulan gitu ya ini sebuah kebetulan gitu ya bahwa di Eropa ketika itu pemikiran adalah didasarkan pada Kristen Katolik gitu ya jadi didasarkan pada itu tapi Hugo de Crote gitu ya karena di Eropa pada saat itu itu sedang ada perang yang selama 30 tahun yang baru selesai pada 1648 jadi perang 30 tahun yang kemudian pada 1648 ada perjanjian Westphalia dari perjanjian Westphalia itu menghasilkan satu hal yang cukup signifikan di dalam peradaban manusia yang sampai saat ini masih ada yaitu negara state nation state atau negara bangsa yang kita kenal dan kita pahami sekarang dulu gak ada yang namanya negara dalam konteks yang seperti kita kenal sekarang nah saya kira kenapa kemudian VOC melakukan penjarahan besar-besaran dan sampai akhirnya kemudian bangkrut dan diambil alih oleh pemerintah Belanda ya karena hal ini perang 30 tahun pasti akan menghabiskan segala macam bentuk resources sumber daya kalau mereka tidak keluar dari wilayah hanya mencari sumber daya sumber daya baru ya kan maka apa yang akan mereka dapatkan kan gitu ya kan dan kita harus pahami bahwa Belanda ya dibangun ya dari situ gitu ya dari pala dari orang-orang Wanda gitu kan dari darah keringat nyawa ya kan di bangsa kita gitu ya nah satu hal tadi yang saya sangat menurut saya sangat cukup penting yang tadi sampaikan Pak Bondan adalah bahwa kita perlu kritis dalam melihat sejarah ini sama halnya dalam kritis kita melihat hukum ini gitu ya kenapa karena tanpa kita melakukan critical discourse atau critical thinking terhadap hukum ini ya kan maka kemudian kita tidak akan bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi ya kan karena kalau misalnya kita hanya mendengarkan terkait dengan oh ini sejarah mainstream seperti ini tidak hanya dalam konteks sejarah kolonialisme di Indonesia di banda dan di wilayah lainnya tetapi juga sejarah yang dibangun gitu ya oleh pemerintah sekarang ini kan gitu karena mereka akan membentuk sejarah-sejarah yang didasarkan pada kepentingan jadi tidak lepas sebenarnya ya kan antara sejarah dan hukum itu dari sebuah kepentingan bagaimana misalnya kolega-kolega di Belanda gitu ya yang meneliti mengenai sejarah ya kan yang didasarkan tentunya pada ideologi mereka dan ini ya kita waktu saya Mariolen dan beberapa kawan di Amsterdam waktu kita diskusi ya sangat terlihat gitu ya tujuannya adalah mereka membuka sedikit ya kan untuk sebuah pemaafan gitu ya tanpa kemudian mau membuka semuanya dan mengakui kesalahannya jadi kondisi bersiap itu kan tidak atau Gaza pada 7 Oktober 2023 itu kan bukan kondisi yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba kondisi bersiap 45 sampai 50 bukan kondisi yang ujuk-ujuk dan tiba-tiba ada itu adalah kekesalan ya kan kefrustasian yang kemudian dimanifestasikan ya kan atas sebuah perilaku yang sifatnya opresif dan kolonial kan gitu jadi kalau kita melihat sejarah ini ya kan itu adalah sebagai sebuah tidak pada kalau saya melihatnya tidak pada satu momentum saja jadi apa yang guenosida dibanda gitu ya itu menjadi satu pelajaran yang menurut saya sangat penting bagi sejarah dan juga bagi hukum ya kan bagaimana seseorang yang sudah melakukan ya kan sebuah tindakan yang dianggap melanggar asasi manusia dan kenapa? karena dia melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya ya kan kemudian dihabisi begitu saja tanpa kemudian mempertanggungjawabkan dari tindakannya itu dan tindakannya itu didukung oleh negara kan gitu ya dan kemudian dia bisa kembali ke rumahnya ya kan dan kemudian tetap hidup sampai mati gitu ya kayak seseorang gitu ya di Indonesia juga ada yang kayak begitu dan dianggap pahlawan gitu ya di Indonesia juga ada yang kayak begitu ya udah melanggar hak asasi manusia gitu ya kemudian gak bertanggungjawab secara hukum kenapa? dan kita menerima itu karena kita tidak pernah mempelajari sejarah gitu loh dan kita ditutupi oleh banyak hal kan gitu ini sebuah kritikal karena bagi paling tinggal bagi saya dalam membuku itu itu membuka wawasan saya wawasan saya akan banda wawasan saya akan hukum internasional itu seperti apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi hukum internasional sekarang dan ini nanti buku mungkin saya nanti minta dikirimin ke UI untuk dijual ya bukan untuk ini saya tapi untuk saya jual saya nanti mau ini jadi bahan bacaan bagi mahasiswa saya di UI untuk bisa memahami bahwa hukum internasional itu juga tidak ada dalam sesuatu yang vakum kan gitu dan kita sebagai orang Indonesia dan bandal sebagai bagian dari Indonesia sekarang kita harus memahami sejarah kita ya bahwa Hugo Grotius itu seperti seseorang yang mengambil keuntungan sebenarnya dalam buku Mario Lane juga dibilang dari apa yang terjadi di banda ini untuk apa untuk menaikkan dirinya di dalam posisi yang cukup penting bahkan dalam sejarah masyarakat internasional dalam sejarah hukum internasional nah itu yang menurut saya cukup harus dikritisi sebenarnya bahkan seringkali jadi di dalam mungkin juga nanti bisa kerjasama juga antara kita orang hukum dan orang teman-teman dari sejarah untuk kita bongkar itu sejarah-sejarah dari hukum-hukum kolonial itu sendiri satu contoh hukum internasional itu yang sampai sekarang masih tertera bahkan di dalam sebuah perjanjian internasional dalam statuta international court of justice yang sekarang mengadili konflik Palestina antara Afrika Selatan dengan Israel salah satu bentuk sumber hukum di sana adalah salah satunya adalah customary international law atau hukum kebiasaan internasional yang kalau kita baca secara tidak sadar itu biasa saja tapi kalau kita baca itu secara sadar itu sangat kolonial sekali kenapa karena hukum hukum kebiasaan internasional yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab artinya itu kan kolonial sekali dalam konteks hukum itu bahwa ada bangsa yang beradab yaitu Eropa dan ada bangsa yang tidak beradab yang itu adalah the rest of the world kan gitu sisanya dari semuanya itu masih sangat kolonial dan itu banyak dikritik nah salah satu saya ingin mengungkapkan salah satu diskusi waktu itu terkait dengan waktu itu masih rancangan undang-undang kitab rancangan undang-undang kitab rancangan kitab hukum pidana undang-undang hukum pidana nah itu salah satunya ada dalam pembukaannya saya gak tahu masih ada apa enggak ketika sosialisasi dan diskusi itu ada kata-kata itu bahwa hukum ini adalah untuk hukum yang bangsa-bangsa yang beradab disitu kebetulan saya jadi peserta gitu ya dalam diskusi itu dan salah satu perancangnya itu ada Prof. Harkris Utiharkris No saya bilang Prof kata-kata itu sangat-sangat kolonial saya menyarankan agar kata-kata untuk bangsa-bangsa yang beradab itu dihapuskan kenapa karena gak ada bangsa yang tidak beradab semua bangsa itu beradab hanya saja nah ini standar keberadaban itu kan berbeda-beda kan itu yang harus kita lihat selama ini ini yang seringkali kita lihat bahwa keberadaban itu selalu didasarkan pada standar Eropa sangat Eropa sentrik dalam ilmu pengetahuan saja kita masih kayak begitu dalam ilmu pengetahuan kita bahwa pengetahuan itu harus selalu materialistik dan rasional tapi kalau kita lihat pengetahuan di dunia timur kan tidak selalu didasarkan pada sesuatu yang materialistik dan rasional ada yang sifatnya itu di luar dari itu semua maka ada satu profesor dari Portugis dia profesor ini sama kayak Mariolen jadi dia banyak mengkritik apa yang dilakukan oleh Eropa itu sendiri jadi dia bilang bahwa ada yang namanya absence of knowledge jadi pengetahuan yang absent dia tidak dianggap sebagai pengetahuan karena dia tidak memenuhi standar pengetahuan dari Eropa atau Barat kita sebutnya tapi kalau ngomong Barat nanti disangkanya India Barat Eropa dalam arti ini jadi Eropa sentrik bagaimana cara kita bicara bagaimana cara kita berpikir bagaimana cara kita berpakaian sangat Eropa sekali mau kita sadari bukan itu sesuatu yang jelek belum tentu tapi kita juga harus melihat bahwa hal ini menjadi satu hal yang penting bagaimana kita menumbuhkan identitas kita sebagai sebuah bangsa nation apapun itu dan sebagai nation inilah kemudian penting untuk kita memperlihatkan siapa diri kita jadi ada satu hal yang cukup menarik tadi disampaikan berkaitan dengan isu kolonialismo ini jadi ada isu yang disebut sekarang dekolonialisasi nah ini isu ini penting untuk kita membangun sebagai sebuah entrance ya untuk membangun pemikiran kita untuk melihat diri kita sendiri jadi kalau teman-teman suka nonton film Marvel itu ada satu film seri di Marvel itu yang judulnya What If jadi bayangkan kita ya kan bangsa apapun kita apakah Wandan Sunda Minangkabau Batak Karo atau apapun kita Gayo dan lain sebagainya ya kan kalau kita ini tidak dijajah ya kan tadi Pak Bondan bilang bahwa ya kita berpikir karena tadi begitu banyaknya mempengaruhi dan bahkan itu mempengaruhi mentalitas kita mentalitas kita bahwa sesuatu yang dari Eropa dari Amerika Serikat gitu ya ya Eropa juga kan gitu ya Amerika Serikat kan Eropa juga ya karena yang berkuasa masih kulit putih ya kan bagaimana kalau kita tidak dijajah gitu ya seperti apa kita masalah kemudian kita mempunyai progres atau tidak ya kan itu adalah sesuatu hal yang menjadi pilihan kita kan gitu seperti halnya bagaimana ya orang orang di banda sebelum Portugis dan bahkan sebelum Eropa datang adalah sebuah bangsa yang sangat multi kultur ya kan tidak ada orang disitu ada orang-orang dari India ya kan Arab ya kan Melayu Jawa dan lain sebagainya dan itu sudah menjadi satu bangsa yang sangat kosmopolitan pada dasarnya apakah bangsa yang seperti itu bisa dianggap bangsa yang tidak maju yang tidak berhadap kan tidak hanya karena faktor monopoli gitu kan untuk mengisi kas di Eropa yang saat itu sudah perang selama 30 tahun maka kemudian diperlukan sumber daya baru yang didasarkan pada gold ya kan glory and gospel mana tuh urutannya saya lupa gospel gold glory ya gold glory gospel bergantung sih ya kalau misionaris kan ya gospelnya dulu kan gitu jadi itu jadi saya ingin menekankan bahwa saatnya kita itu untuk kritis ya kan terhadap sejarah kita dan juga hukum kita dan saya banyak belajar dari sini ya dari buku ini sebagai orang hukum dan sebagai orang yang mempunyai hobi atas sejarah karena ini membuka mata kita gitu ya bahwa mungkin juga nih ya kan ini harus ada penelitian lebih lanjut dan mudah-mudahan nanti saya bisa dapat dana untuk penelitiannya tuh yang minta ke UI ya kan adalah mungkin juga bahwa hukum internasional yang sekarang ada itu itu ter ilhami Hugo apa Hugo de Krode itu terilhami oleh apa yang terjadi ya di wilayah Nusantara dan spesifiknya adalah di wilayah Banda itu bagaimana mereka saling menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya jadi ini tidak hanya penting bagi kita tidak hanya penting bagi Wandan ini penting bagi Indonesia dan penting juga bagi hukum internasional untuk melihat dan mengkritisi kembali tokohnya bapaknya gitu ya dari hukum internasional modern terhadap bagaimana sejarah dan hukum itu dibentuk yang kemudian kita lihat pada saat ini mungkin itu dari saya terima kasih saya setuju saya setuju sekali sama mas jadi disini memang dari buku ini juga kita bisa pahami bahwa sebenarnya rekam jejak itu nilainya sangat penting untuk kita saat ini bukan cuma tentang banda tapi ini juga tentang kita semua apalagi tadi juga disebut tentang hukum dan sejarah itu memang tidak bisa benar-benar objektif ya dia pasti ada subjektivitas disitu jadi memang tugas kita tanggung jawab kita untuk mengkritisi hukum dan memahami sejarah karena kalau misalnya enggak bisa jadi yang sudah terjadi di masa lalu itu bisa polanya terulang jadi memang kita mempunyai tanggung jawab itu secara bersama ya bukan cuma tentang banda aja sebenarnya oke ini karena sudah semua paparan disampaikan tidak lengkap kalau kita tidak berdiskusi jadi wah udah langsung aja nih padahal wah waktunya terbatas nih jadi mungkin kita bisa mulai dari satu pertanyaan dijawab dulu nanti pertanyaan berikutnya ya oke salah dari mas yang ini boleh terima kasih silah kedengaran ya oke terima kasih maksudnya dikerjaan dengan mas penampilannya dari mas pakai kurang jelas baik terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas paparannya dari tiga pembicara kita yang sangat luar biasa perkenalkan nama saya Taufik saya katakanlah hobi sejarah gitu ya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kita dibesarkan kita dibesarkan dalam sistem yang perlu untuk kritis dan terbuka gitu ya dan itu dari kecil sampai kita dewasa kita selalu ditekankan untuk seperti itu dalam sistem pendidikan kita kemudian dalam melihat sejarah seringkali hal itu diartikan sebagai melihatlah dari berbagai perspektif gitu dan untuk melihat penjajahan dari berbagai perspektif menurut saya itu problematik tapi saya disini ingin apa namanya menanyakan kepada mungkin Pak Bondan sama Mario Lain bagaimana dengan anggapan atau pengartian kritis melihat dari berbagai perspektif dalam melihat sejarah Mario Lain if you like me to say in English I can say question also in English is it okay or in bahasa or yeah okay in our education system we are brought up it's not really okay we are brought up by the idea that we need be critical and open and sometimes or most of the time being critical and being open is also translated into okay we need to look the history from the different perspective the colonial perspective also from the occupied Indonesia or Netherlands perspective in this case so what do you think about this case maybe Mario Lain and Pak Bondan could address this question to both panelists and the second I brought up also the education system so I know in the Netherlands that this kind of perspective is also happening even young Peter at the moment is still also happening the discussion and also yeah you are right Merger Lain that not just the book but also like the art the Pameran theater also showing that we need to see young Peter Sun Kun genocide from different perspective but what I would like also to emphasize or also to ask for your opinion here it's about the in the Netherlands at the moment also there's accusation of genocide that is being done by Indonesian government to let's say Papuan and it's also being what is it supported by some group in the Netherlands in this case Extinction Rebellion or even if I can say the name Raky Up some depression so then if I don't want maybe I don't want to ask you whether this is not but I would like to ask you actually what their motivation to raise this issue again I would like to address this question to Pak Hadi Purnama thank you langsung dijawab atau mau di oke bisa langsung dijawab nanti kalau misalnya masih ada waktu bisa tambah lagi ya silakan sorry maybe maybe I use English and maybe Putri you can help me by translating what I say yeah so thank you for your question yeah I think that being critical from Indonesia and then you use Dutch sources or opinions to criticize Indonesia brings a risk as I already explained that it can mean that you use Dutch colonial propaganda or lies or inconsistencies and then with that you criticize Indonesia but then what's the point right so I think also from this side we have to be very careful very careful let me give you another example I just finished my I published my book about Bungtomo 1945 and like with Banda there is also this yeah inconsistency and incorrect information about so Bungtomo in the Netherlands in the books in the Dutch history books is accused of very bad things he's presented as yes yes he's accused of also committing crimes himself but also of encouraging crimes sorry maybe you need to yes okay so jadi disini Marjolin mengatakan bahwa arsip yang mungkin perlu kita lakukan adalah dengan menjadi kritis dan hati dengan penggunaan arsip-arsip kolonial karena ini menimbulkan suatu resiko ketika misalnya kita tidak bisa melakukan kritik terhadap sumber-sumber kolonial nah salah satu contoh kasusnya penelitian Marjolin sebelumnya tentang Bungtomo tahun 1945 bagaimana misalnya sorry I can't miss the point I can't remember Bungtomo dituduh hal-hal yang buruk bukan hanya melakukan kejahatan tapi memancing orang lain melakukan kejahatan ok 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 so to conclude Bungtomo is accused of very bad things but then I started researching and I found out that many of the things that he is accused of is not correct so it's Dutch propaganda of 1945 until 1949 because Bungtomo was a threat for the Dutch right so and then you see that here in Indonesia there are also Indonesian historians who want to make the point that yeah you know not all Indonesian military or people were heroes see what we have done look at Bungtomo he is committed crimes that were not right and then I'm like oh this is very dangerous because then you see there is a lot of confusion because then we are using the Dutch propaganda in fact to criticize Indonesian historiografi so I think we really need to look at this more carefully jadi yang penting memang melihat sumber-sumber Blanda dengan secara lebih hati-hati untuk kasus Bungtomo tadi misalnya bagaimana kemudian Bungtomo kemudian itu memunculkan narasi dari bahkan juga dari sejarawan Indonesia ketika Bungtomo dituduh sebagai pelaku kejahatan juga bahwa oh ternyata apa pahlawan nasional kita juga tidak seperti yang kita bayangkan bahwa ternyata dia juga melakukan kejahatan nah ini bagaimana kemudian narasi-narasi yang kemudian bisa ditimbulkan ketika kita misalnya terlalu mengandalkan sumber-sumber kolonial dan tidak melihatnya dengan cara yang lebih kritis ok I find it, I think it's similar with what I just said about Bersiap. So Papua, I think the problem with Papua is a very colonial problem. It started with the Netherlands that the Netherlands didn't want to go away, you know. So after 1949, they should have left, but they didn't want to go away from Papua. And many of the people who ended up in the Netherlands have a relation with the structure from the Dutch. So then we can easily, yeah, like indeed there are Extinction Rebellion or other groups in the Netherlands that embrace this topic also to criticize Indonesia and even call Indonesia the colonizer of Papua. And I think that's very wrong because I think that we have to start, we have to see what is the source of this problem, where did this start? And that, of course, it does not mean that we cannot be critical of the Indonesian government or what is happening here in Indonesia as it is a consequence of that. But if we do not see the source, if we step over that and only use it as a stick to hit Indonesia, then I think we're on the wrong path. That's what I, my opinion. Okay, so your question was more the motivation of these groups and in relation to the accused Indonesia of committing genocide. Yeah, I don't, what is the motivation of this group? Maybe some of them are really concerned or, you know, honestly concerned. But I do believe that it is, they are being used by bigger political powers. And that is, of course, still until today we are talking, if we are talking about the Western powers, we are talking about the United States, Britain, including the Netherlands. So this is not over. And if your cause, if your group is screaming out loud that Indonesia is committing genocide, we have to realize who benefits from that divide and conquer game that they are still playing. That's what I think. So this is something that I would like to share with you. Okay, well, I'll try to respond to you. Tadi, how do you see it as a critic with the sumber-sumber Belanda? Now, problem is that the problem is that when you come to the sumber Belanda, the sejarah Indonesia is going to be hindered by the sumber Belanda. That's one thing. Because it's not to read. That's one thing. That's the first thing, the problem is that the problem is that the problem is, is that the sumber-sumber that is not written for penulisan sejarah. The sumber VOC is not intended for penulisan sejarah for penulisan sejarah for penulisan sejarah. untuk menjerumuskan sejarah? Tidak. Tapi sebetulnya bagian dari kultur masyarakat pada masa itu. Jadi kenapa Yan Putersunkun ngomong seperti itu Ya itulah Satu Budaya yang hidup di dalam organisasi VOC Untuk Menyamarkan Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan Dan itu menghancurkan Bukan hanya masyarakat Indonesia Mereka sendiri juga hancur Harus diingat ya bahwa VOC itu bangkrut Pada tahun 1799 Karena perilaku para birokratnya Yang seperti itu Jadi mereka seringkali tidak jujur Mengatakan apa yang ada dan mereka mengambil Keuntungan-keuntungan personal dari apa yang mereka lakukan Ya Jadi perdagangan VOC itu sebetulnya mendatangkan Keuntungan yang luar biasa karena mereka melakukan Berbagai macam tindakan-tindakan keras Tetapi dibalik itu mereka menghancurkan Diri sendiri karena para pejabat-pejabat Itu para gubernur dan para Oberkupman yang Bertugas di berbagai faktor Di seluruh penjuru dunia itu korup Perdagangan yang menguntungkan Paling menguntungkan Mereka lakukan sendiri secara personal Sedangkan yang tidak terlalu menguntungkan Diberikan pada VOC Makin lama makin begitu Jadi yang kita ceritakan ini adalah bagian awal dari sejarah VOC Ketika mereka masih menikmati keuntungan besar Nanti di abad ke-18 Terjadilah berbagai macam Ekses daripada perilaku korup Dari para pejabatnya termasuk Tadi yang dicontohkan oleh kata-kata Yanti Tersunkun Itu kempir laku korup Tidak mengatakan apa yang ada secara jujur Dan mentalitas seperti itulah yang tertinggal bersama kita Sampai hari ini Ya kan Kita itu sering kali melakukan Penyamaran-penyamaran terhadap tindakan-tindakan kita Sebetulnya tidak benar Gitu ya Dan itu sebetulnya adalah perilaku yang Untuk mencari keuntungan personal atau kelompok Gitu ya Kalau di Runut itu ada sejarawan namanya Jean Taylor Dia menuliskan bahwa Sejak abad ke-17 sampai abad ke-18 Dalam bukunya The Social Work of Batavia Itu seluruh pejabat VOC itu satu keluarga Entah anaknya Entah menantunya Entah sepupunya Terus begitu Kan itu namanya oligopoli Apa bedanya sama politik Indonesia sekarang? Jadi tidak ada yang baru Mentalitas itu kita bawa Sampai hari ini Kekuasaan itu dia kongkungi sendiri Di sekitar mereka sendiri Sampai yang Peter Sungkun itu Berkonflik sama Penerusnya Jack Westpac ya Yang putrinya dihukum mati Gara-gara punya affair sama seorang Bawahannya di Batavia Dengan moralitas yang ambigu menurut saya Hipokrit Di Panda dia melakukan pembantaian Tapi disini dia tidak mengizinkan putri Dari Jack Westpac yang dititipkan ke dia Untuk melakukan affair Dengan seorang pengawal pribadinya Dan dihukum mati dua-duanya Dan Jack Westpac marah sekali Sampai yang Peter Sungkun Ketika dia kembali Dari tugas kembali ke Batavia Dan mengetahui hal itu Dia mencoba merehabilitasi Kesalahan yang dilakukan oleh anaknya Nah kita lihat ya Ada problem moral juga Di dalam kelakuan para pejabat Pejabat-pejabat Belanda ini Yang seringkali itu termuat Di dalam narasi yang mereka bangun Di dalam laporan yang mereka buat Tanpa pemahaman yang Komprehensif tentang masalah-masalah Semacam ini Maka mencomot informasi dari sumber itu Akan salah kaprah Tanpa tahu Yang Peter Sungkun seperti apa Konteksnya seperti apa Kultur Yang berlaku ketiga itu Kayak apa Dia ini seorang yang sangat puritan Yang Peter Sungkun itu moralitasnya Sebagai seorang Calvinis Sangat luar biasa Dia dihormati oleh masyarakat Belanda ketika itu Terutama yang ada di Batavia Dan di Koloni Bisa dipahami Kalau dia dipahlawankan Gitu ya Tetapi jangan dilupakan Bahwa di dalam diri orang Yang dianggap sebagai orang Yang baik dan hebat Dan dijadikan panutan Selalu juga ada Kekurangan-kekurangan Yang fatal Yang saya ingin katakan Yang Peter Sungkun ini adalah sosok Di dalam sejarah Yang kemungkinan juga ada Di dalam sejarah kita Pada saat ini Gitu ya Jadi jangan sampai kita membuat Lukisan sejarah itu hitam putih Karena sejarah gak hitam putih Gitu ya Saya tidak sedang membenarkan Orang Belanda Tapi saya sedang mengatakan Bahwa perilaku jahat itu Ada di dalam kultur yang Ketika itu dibawa oleh Kolonialisme Dan kemudian menular ke kita Gitu ya Yang dibawa atas nama agama Periksa semua literatur Belanda abad 17 Tentang Ian Peter Sungkun Wah orangnya baik banget Tiap hari minggu Pergi ke gereja Ya Dan seluruh Moralitas agama Kalvinis yang paling utama Dia jalankan Tapi di luar itu Dia bisa melakukan kejahatan Hati-hati ya Maka kejahatan bisa dilakukan Atas nama Agama Nah itu kan pelajaran yang berbahaya Nah tanpa hal yang seperti itu Mencomot-comot sumber Dan kemudian menginterpretasikan Ya lihat sendiri akibatnya Kacau balau Begitu Jadi saya kira Permasalahan tentang sumber ini Harus kita sikapi dengan hati-hati Karena sumber-sumber kita sendiri Juga rawan dengan yang seperti itu Sama aja babat tanah jawi Gitu ya Kemudian juga Misalnya tambuh Dan yang lain-lain Itu penuh dengan berbagai macam Bias Bukan yang jelek Tapi ada bias Memberikan legitimasi Kenapa kok saya menjadi penguasa Sampai hari ini kan kita masih lihat Semua orang itu yang kampanye pakai foto Itu pakai legitimasi Belakangnya ada foto lain Perhatikan ya Betul gak Legitimasi Seolah-olah saya inilah penerusnya dia Gitu ya Siapapun tokohnya Semuanya seperti itu Itu gak beda dengan Apa historiografi kolonial Masuk bapaknya Iya bapaknya lah di bawa-bawa Di Indonesia In Indonesia Everyone who make a picture For campaign They always bring His father Or everybody Behind his photo This is very funny Gak terjadi di negara lain Tetapi di Indonesia terjadi Dan itulah mentalitas Yang ada bersama kita Bahwa yang bittersungkun itu Masih ada di dalam diri kita Nah itu sikap kritis Jadi sejarah jangan hanya Diarahkan ke masa lalu Masa lalu itu Pembelajaran untuk Apa yang terjadi pada hari ini Karena ada hubungan benang merah Yang sangat kuat Itu ya Bagi sejarawan Tidak ada hal yang baru Di dunia ini Maka saya melihat fenomena Tentang pencalonan presiden Yang orangnya itu-itu aja Saya bisa paham Ini gak beda jauh Dengan periode VOC Gak beda jauh Dengan zaman kerajaan-kerajaan Yang bertarung pangeran ini Di Mataram juga terjadi Hal yang sama Antar mereka saling bunuh Saling menjegal Saling begini Untuk kekuasaan Baca riwayat sejarah Mataram Dari sejak didirikan oleh Senopati Sampai dengan Perpecahan Mataram Isinya adalah Pertarungan Memperolebutkan kekuasaan Di antara orang yang itu-itu aja Keluarga itu-itu aja Kita itu cuma nonton Betul gak? Kita itu cuma nonton Kok ikut surak-surak Ikut gembira Ikut ini membela mati-matian Saya kadang-kadang sedih gitu ya Mentalitas kolonial kita Sampai hari ini masih ada Kalau lagi Debat presiden Itu seolah-olah kita Padahal kita itu cuma menonton Dimanfaatkan Dan dimanipulasi Belum jadi komisaris Belum jadi apa-apa juga Mungkin juga ada yang punya komisaris Ya paling-pul Cuma jadi komisaris Ya kan? Paling-pul cuma jadi tokoh Apa? Di pemerintahan gitu ya Tapi tetap aja Pemegang komando kan mereka Nah ini kan yang tersengkungan Yang tersengkung baru Di Indonesia Yang mempraktekan hal yang sama Di zaman yang modern ini Itu ya Jadi saya kira Itulah sikap kritis ya Jadi sikap kritis Jangan berhenti Mas cuma sama sejarah saja Tapi lihatlah sejarah Sebagai bagian Dari yang membentuk kita hari ini Itu ya Dan ini saya kira Yang paling penting Pelajaran berharga Yang bisa kita ambil gitu Ya Saya kira demikian Terima kasih Saya mau cawe-cawe Yang pertanyaan pertama sedikit ya Gak apa-apa kan ya mas Tapi yang penting Saya gak cawe-cawe Di bidang Pemilihan umum kan gitu ya Tapi kalau cawe-cawe pun Siapa saya kan gitu Oke Jadi Ini yang sebenarnya Mirip ya Saya cuma ingin kasih tau bahwa Ini mirip antara Sejarah dengan hukum gitu ya Jadi hukum itu kan Gak ada yang hitam putih gitu Ya kan Jadi hukum itu harus selalu Ini yang saya pelajari Dalam bidang hukum Kita harus selalu bisa melihat Dari berbagai macam perspektif Gitu Jadi kalau saya Membela seseorang gitu ya Saya kan harus bisa Kira-kira memahami Perspektif lawan saya Akan bicara seperti apa Untuk saya melakukan Antisipasi kan gitu Jadi Sejarah Sama halnya dengan hukum Dia itu multitude gitu ya Jadi Nah itu yang nanti Hakim itu biasanya Yang akan menentukan Supaya dia mendapatkan Gambaran Ya kan Yang lebih luas Terkait dengan Faktanya Kondisinya Karena kecenderungan Dari manusia Ya kan Dalam konteks hukum Dan saya kira Ini sesuatu yang sangat Alamiah juga Dia hanya akan Mengingat sesuatu yang Membuat dia happy Dan senang Ya kan Jarang dia itu Mengingat sesuatu yang Tidak membuatnya Senang atau happy Itu manusiawi Menurut saya Sehingga kemudian Ketika dia menyampaikan Fakta Adalah fakta-fakta Yang biasanya Itu menguntungkan dirinya Ya kan Ya kita lihat aja kan Bagaimana orang berdebat Itu kan begitu Bahwa Kecapnya semua Nomor satu Gak ada yang nomor dua Kan Gitu ya Jadi itu sangat manusia Dan dalam melihat Sejarah dan sama Halnya dengan hukum Kita harus lihat Secara multitude Sama seperti pabonan tadi Kita gak melihat hitam putih Ya kan Jadi tujuan sejarah itu kan Sebenarnya untuk apa sih Gitu Ya untuk melihat Kondisi yang Sebenarnya terjadi Tapi kan Dalam konteks itu Ada yang namanya Tentunya Keterbatasan Ya kan Tadi Keterbatasan dalam hal Metodologi Ya kan Untuk membaca Yang berbahasa Belanda Kan gitu ya Itu satu Keterbatasan sendiri Saya dulu pernah main-main Di arsif nasionalnya Belanda Di Denha Ya kan Iseng-iseng aja Saya buka Itu kan Apa namanya Dokumennya VOC Gak bisa baca saya Pertama itu Dia tulis tangan Tulis tangan zaman itu Ya kan Makanya saya tanya Sama om saya Gimana ini bacanya Nah itu ada tekniknya sendiri Memang Untuk bisa membaca Arsif-arsif itu Ya Kalau arsif-arsif Yang sudah kemudian Lebih mudah Ya kan Karena tulisannya Sudah ada yang diketik Dan lain sebagainya Nah jadi Sejarah dan hukum Sama Multitude Jadi kita harus melihatnya Itu secara Dari berbagai macam Sisi Nah ini Kaitannya dengan Kemudian pertanyaan Kedua tadi Gitu ya Ada Kita harus punya Pikiran Yang sangat kritis Ya Di dalam kita melihat Sebuah fakta Kan gitu Jadi Karena fakta Yang diungkapkan Oleh si A Si B Dan lain sebagainya Itu pasti akan Berbeda-beda Dan bagaimana Kita mengkritisi Itu menjadi Satu hal yang Sangat penting Apakah sesuai Atau tidak Gitu kan Antara apa yang Ditulis dengan Apa yang terjadi Di lapangan Dan itu kan Penting untuk kita Selalu Misalnya Kalau orang jurnalis Bilang itu Check and Recheck Terhadap Fakta itu sendiri Nah Kembali Kepada pertanyaan Tadi Mengenai Papua Gitu ya Ya kalau menurut saya Pertama Kondisi Papua Itu adalah kondisi Yang Dihasilkan Atau disebabkan Karena Masalah kolonialisme Itu yang harus kita Pahami yang pertama Gitu ya Bahwa Papua Menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia Itu kan terakhir Ada satu proses Yang sedemikian panjang Setelah 27 Desember 1949 Berakhirnya Atau disepakatinya Hasil dari Konferensi Meja Bundar Ya kan Papua itu belum masuk Kedalam wilayah Republik Indonesia Masih di keep Oleh Belanda Sampai kemudian Harus ada satu Tindakan Penggunaan Kekuatan bersenjata Untuk mengambil alih itu Di samping Tentunya diplomasi Yang dilakukan di PBB Ketika itu Jadi itu Kita di Di Apa namanya Di Diwariskan Oleh Suatu Kondisi Yang memang Dihasilkan Dari sebuah Kolonialisme Itu satu Yang kedua Kalau saya dalam Melihat Papua Kita harus melihat Papua Juga secara Kritis Jadi Ya Pemerintah Kita Juga yang Saya Pernah penelitian Di Papua Terkait Isu HAM Dan itu sensitif Nah itu Nah itu tuh Menurut saya Apa yang Lakukan pemerintah Juga Gak bagus-bagus Dan kita harus Kritisi itu Gitu loh Mungkin Satu hal yang Saya harus Tekankan Kayak Papua itu Adalah security Is a business In Papua Keamanan Adalah bisnis Di Papua Silahkan Terjemahkan Sendiri Itu satu Permasalahan Menurut saya Yang dilakukan oleh Indonesia Tapi Kan gini Ya kan Kita adalah Negara yang Berdaulat Orang boleh Bilang apa Itu terserah Ya kan Belanda Punya hak Ya silahkan Dia mau menuduh Indonesia Genocide Ya Kalau bisa dibuktikan Ya dibuktikan Kan gitu Karena Tadi Pagi saya diskusi Dengan teman saya Genocide itu Itu bukan Sesuatu yang mudah Ya kan Untuk dibuktikan Dan sulit juga Gitu ya Ya kan Nah Ini yang penting Kemudian kita pahami Apa itu Genocide Karena ini Dalam konteks sekarang Ini isu Genocide Genosida ini kan Jadi isu juga Di dalam Israel Palestina Kasus di Makamah Internasional Afrika Versus Israel Kemudian juga Dalam isu Di Apa namanya Di Ukraina Di Papua Gitu lah Itu kan bagaimana Kemudian Kita harus bisa Memahami sejarah Dengan baik Gitu ya Dan itu penting Dan sejarah itu Sangat penting Disitu dalam Untuk menentukan Hukumnya Kan gitu Jadi hukum itu Tidak berada Dalam keadaan Yang vakum Fakta Bahkan fakta Sejarah itu Jadi Dasar Untuk kemudian Bagaimana kita Menilai Sesuatu itu Terjadi itu Seperti apa Sebenarnya Kan gitu Jadi saya pikir Haknya Ya Menurut saya Tidak hanya di Mana namanya Di Belanda Di Pasifik Juga sama Kemudian Di Amerika Serikat Juga ada Kaukusnya Untuk Orang-orang Apa namanya Black And Apa namanya Polinesian Itu juga ada Yang mendukung Memang Papua Untuk Merdeka Gitu Tapi kan Kita juga harus Kritis juga Ya kan Terhadap mereka Dan terhadap Diri kita sendiri Nah ini yang tadi Makanya saya Penting untuk menjelaskan Ada multitude Disitu Ada berbagai macam Sisi yang bisa Kita lihat Disitu Ya kan Dan kita Jangan terjebak Hanya pada Satu Narasi saja Gitu kan Apalagi ini fakta Yang kemudian Bisa kita lihat Jadi kita harus Melihat itu Dengan Dari berbagai Macam narasi Masalah kalau Kemudian kita Lebih condong Kemana Dalam narasi-narasi Itu Yaitu Hak kita Kalau menurut saya Seperti itu Ya kan Tetapi Tentunya Ya kan Apapun yang menjadi Pandangan kita Ya harus Kemudian bisa Dijikan Kan gitu Dalam arti apa Bahwa Benar tidak Terjadi genocide Karena Permasalahannya juga Kalau saya melihat Secara geopolitik Misalnya Tuduhan-tuduhan Seperti itu Tentunya kan Ingin melemahkan Ya kan Kondisi dari Satu negara Kan gitu Ya kan Apalagi dalam Konteks sekarang ini Ya kan Orang Cara Salah satu Cara Bertahan yang Baik adalah Menyerang duluan Kan begitu Tapi dalam Geopolitik sekarang Itu kan Kalau sekarang nih Saya sih Berharap ya Ini adalah Dimana kita Ini mengalami Sebuah Transisi Ya Secara Geopolitik Gitu ya Di dalam Konteks Regional maupun Internasional Gitu ya Pemikiran-pemikiran Kritis Seperti Mario Lane Ini menjadi Satu hal Yang menurut saya Satu Hal yang penting Gitu ya Untuk kita Bisa melihat Dari Istilahnya Luar Kalau Film Matrix Dari luar Matrix Gitu ya Bahwa sebenarnya Kondisi yang ada Seperti apa sih Gitu kan Bahwa bukan Sesuatu yang memang Kita bayang-bayangkan Itu gitu ya Bahwa sesuatu yang memang Di Apa namanya Dibuat untuk kita Melihat sesuatu Oh ini yang benar Gitu Maka yang lain Salah Ya enggak juga Gitu ya Jadi dalam hal melihat Sumber-sumber Belanda pun Ya kita harus Sangat kritis Tulisan-tulisan dari Belanda pun Sangat kritis Gitu ya Jadi Jangan Kemudian kita Hanya Menerima Ya kan Begitu saja Mungkin itu yang Perlu Kita lihat Baik dalam konteks Sejarah Maupun dalam konteks Hukum Terima kasih Satu pertanyaan Tapi Satu pertanyaan Satu pertanyaan Ya Bani Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kayaknya udah siang ya Pernakan nama saya Burhan Saya Dari Maluku Dari Buandan Tadi mendengarkan Tadi mendengarkan Berbagai Representasi yang disampaikan oleh Pak Iqmariole Terus kemudian Pak Bunda Dan lain Saya menangkap Satu hal yang sebenarnya Jadi persoalan Dalam bagaimana Cara kita Meninterpretasi diri kita Melihat Sejarah Ke tempat lain Dan setelah itu Kemudian bagaimana Orang itu yang Berkenalan baik dengan orang Banda Membangun hubungan Apa namanya Kekeluargaan Kemudian harus menjadi pihak yang Bernegosiasi dengan orang Banda Untuk kemudian menyerah Atau kemudian Dianjurkan oleh Belanda Ini sebuah Apa Fase sejarah yang Di Maluku juga Tidak Tidak gampang untuk Didiskusikan Karena ini sebuah percakapan Yang sulit Belum kemudian Ketika kita bicara Soal Sejarah Teman-teman Di Huamual Misalnya Yang sama sekali Tidak tercatat Dalam Dalam Apa namanya Sejarah kolonial Karena orang Belanda Mungkin kita tidak boleh lagi Menulis kalau misalnya Kita mengokupasi Dan menghancurkan Dan kemudian Orang-orang Tidak hanya Dari Banda Tapi orang di Pulau Seram Harus pindah Ke banyak tempat Karena Kampunya dihancurkan Sejarahnya Di lululantahkan Dan kemudian Memori Kota kemudian Hilang begitu saja Orang Banda Tadi sebagaimana Disampaikan Kita di Dalam Banyak Di dalam Banyak Literatur Yang ditulis Tadi sudah disampaikan Dianggap kasar Dianggap Tidak beradab Dan lain sebagainya Padahal dalam Memori kolektif kami Sejak awal Kita Mengenal Dalam bahasa kami Misalnya Libetel Ratat Jadi ada Tiga imam Ada Empat Empat raja Jadi Itu bukan Sesuatu yang Kami Ingat sekarang Atau mungkin Bapak-bapak sejarawan Bisa baca di Hikayat Nurbaiti Misalnya Tapi itu ingatan Kolektif yang kami bawa Selama beratus-ratus tahun Kemudian Begitu saja Seorang kemudian Membaca Literatur sejarah Dan bilang bahwa Kami Bangsa yang tidak beradab Pertanyaan saya mungkin Bagaimana kemudian Kita bisa Mencoba Apa namanya Mendorong Memori kolektif Apa namanya Yang berasal dari Kebudayaan Indonesia Betapapun dianggap Itu mungkin Bias Betapapun mungkin Dianggap itu Dipenuhi dengan Mitos dan Lain sebagainya Kedalam sebuah Mungkin tidak Narasi utama Sejarah Indonesia Tetapi Sesuatu yang Diperbincangkan Sehingga Kalau tadi Misalnya kita bicara Bahwa kita harus Melihat sejarah Secara kritikal Kita harus Melihat sejarah Secara Apa namanya Dengan mempertimbangkan Berbagai perspektif Perspektif yang Dianggap mungkin Tidak ilmiah ini Bisa dipertimbangkan Dan kemudian Perkaya Mungkin Tidak hanya Sekedar narasi sejarah Tapi imajinasi sejarah Kita sebagai bangsa Mungkin itu Terima kasih Pertanyaannya buruhan Bisa dijawab Oleh Mas Hadi Sama Mas Bondan Saya ada satu Pertanyaan Berhubungan Dengan Kolektif History Ini Pertanyaannya Karena Bagaimana Menanggap Kolektif Memori Dalam Hidup Hari Sebagai Konsisten Is a Problem So All the Story That we Try to Express Today Because We are Struggling To handle That Because This Colonialism Perspektive Impacted Our Minds A Lot In Our Daily Life Like Seperti Mas Bondan Tadi Bilang Bahwa Before There Is no Hate About Religion In Indonesia But Today When People Talk About Religion There Is A Lot Of Haters And It Comes From Colonialism Definitely So Our Question As Wander Is What Next Because You Know That Wander Is The Hub Of Of A Trading Center In A In A Local Area Even International So Today Wander Is People Try To Build One Foundation And We Try To Build Wander Historical Center Because Because The Next Mission Is We Must Rewrite Our Own Story Because Banda Banda Story Is Our Own So Today When We Talk About Wander A Lot Of People From Around Maluku They Try To Connect Another Story So 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 People We Would Like To Collect All This Story To Connect The Dot Because We Are One Before So But This Foundation We Need To Support From People Like You Marlene So What Do You Think About It That Is Simple Question Because The Most Important Thing Is What Is The Next To Rewrite Our Own Story Thank you Thank you Silahkan langsung Dijawab Oleh Pak Bonden Baik Terima kasih Tadi tentang Bagaimana Ada Penyingkiran Memori Karena memang Sejarah itu Tentang Bagaimana Mengingat Dan Melupakan Jadi Ada Hal-hal Yang kita Pilih Untuk Diingat Ada Hal-hal Yang kita Pilih Untuk Dilupakan Nah Dua-duanya Sama Pentingnya Dua-duanya Sama Pentingnya Kenapa Kita Mengingat Sesuatu Dan Kenapa Kita Melupakan Sesuatu Dan Sebagai Sebuah Bangsa Seperti Indonesia Tentu Permasalahan Makin Kompleks Kalau Kita Lepaskan Dari Konteks Keindonesiaan Dalam Konteks Masyarakat Wandan Misalnya Nah Itu Hal ini Menjadi Sebetulnya Lebih Sederhana Tetapi Kalau Dalam Konteks Indonesia Banyak Sekali Hal Yang Disalah Mengertikan Begitu Ya Di Dalam Memori Kolektif Kita Maupun Jangan Dilupakan Orang Belanda Juga Punya Memori Kolektif Misalnya Istilah Bersiap Itu Dalam Memori Kolektif Mereka Itu Ada Pada Dalam Diri Kita Gak Ada Bersiap Itu Kesalah Pahaman Belanda Bahwa Seolah Kalau Setelah Kata Bersiap Akan Ada Berbagai Macam Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Indonesia Pada Periode Revolusi Terhadap Orang Kuli Putih Padahal Gak Ada Itu Bukan Sesuatu Yang Diskenariokan Karena Tentara Kalau Menyerang TNI Dan Laskar Selalu Mengatakan Bersiap Terus Seolah Ada Periode Bersiap Ngaco Memori Kolektif Juga Bisa Salah Problematik Orang Belanda Salah Menafsirkan Itu Sehingga Seolah Ada Periode Bersiap Nah Kita Orang Indonesia Kan Anggap Enggak Begitu Juga Dengan Kita Ada Hal Yang Kita Anggap Penting Bagi Mereka Enggak Nah Ini kan Pertarungan Memori Kolektif Sebetulnya Dan Kita Sebagai Orang Indonesia Tentu Saja Ya Harus Mengutamakan Memori Kolektif Kita Sendiri Untuk Bisa Menghargai Diri Kita Sendiri Tengah Tengah Kita Semua Kalau Pergi Ke Desa Tanya Sejarah Desa Itu Orang Akan Cerita Cerita Yang Gak Ada Di Mana Mana Nah Yang Seperti Ini kan Sebetulnya Belum Dihidupkan Ya Karena Apa Yang Disebut Dengan Sejarah Lokal Atau Lokal History Itu Belum Begitu Hidup Di Indonesia Nah Ini Sebetulnya Momentum Kejadian Dengan Peristiwa Apa Yang Diangkat Dalam Buku Genosida Banda Tentang Komunitas Wandan Itu Sangat Erat Kaitannya Dengan Lokal History Sebetulnya Yang Selama Ini Mungkin Agak Terapekan Di Indonesia Karena Orang Fokus Hanya Pada Nasional History Nasional History Itu Bentukan Yang Memang Harus Mengakomodasi Berbagai Macam Kepentingan Nah Lokal History Itu Punya Kekuatan Membebaskan Melepaskan Diri Dari Belenggu Yang Mengungkung Itu Ya Sejarah Nasional Kita Bicarakan Terlalu Berat Misalnya Terhadap Peristiwa-peristiwa Terjadi Di Jawa Karena Memang Proses Politik Yang Terbanyakan Terjadi Di Jawa Sehingga Seolah-olah Peristiwa Di Jawa Itulah Sejarah Nasional Padahal Enggak Saya sebagai Sejarahan Mengatakan Bahwa Indonesia Dibentuk Dari Ribuan Memori Kolektif Yang Hidup Di Seluruh Nusantara Kenapa Kita Bisa Saling Terkoneksi Satu Dengan Yang Lain Ada Memori Kolektif Yang Menghubungkan Kita Semua Bukan Karena Narasi Sejarah Nasional Itu Nah Jadi Cerita-cerita Yang tadi Disampaikan Oleh Mas Burhan Bahwa Bangsa Atau Orang Wandan Makanya Kita Sebut Diri Kita Suku Bangsa Karena Sebelum Jadi Indonesia Yang Ada Suku-suku Dan Bangsa-bangsa Nah Kemudian Terjadilah Proses Kolonialisme Ini Dan Kemudian Kita Memiliki Satu Pengalaman Bersama Yang Kemudian Menjadikan Kita Sebagai Orang Indonesia Nah Itulah Yang Merekatkan Kita Sebetulnya Pengalamannya Bersama Bukan Kolonialismenya Tapi Respon Kita Terhadap Apa Yang Terjadi Itu Dan Bukan Hanya Orang Belanda Sebetulnya Yang datang Kan Macem-macem Ada Portugis Ada Orang Spanyol Ada Orang Jepang Juga Jangan Dilupakan Ada Burhan Dan Bahkan Dalam Periode Yang Paling Tua Dari Memori Kolektif Kita Banyak Hal Yang Sudah Kita Lupakan Misalnya Tentang Situs Gunung Padang Di Jawa Barat Pencapaian Luar Biasa Yang Membuktikan Orang Indonesia Bukan Tidak Beradab Gunung Padang Itu Ada Satu Konstruksi Batu Seperti Piramid Yang Usianya Lebih Tua Dari Konstruksi Apapun Yang Ada Di Di Meksiko Sama Di Itu Apa Namanya Saya lupa Makubicu Ini Jauh Lebih Tua Dan Itu Sangat Sangat Ter Konstruksi Dengan Baik Bukit Itu Adalah Bukit Batu Di Dalamnya Diduga Ada Bermacam Bentukan Bentukan Yang Memang Dibentuk Oleh Manusia Bagaimana Teknologinya Bagaimana Mau Dinafikan Sebagai Kita Orang Tidak Berhadap Tidak Mungkin Ada Lagi Borobudur Ada Lagi Perambanan Di Luar Jawa Ada Yang Namanya Muara Jambi Tadi Yang Saya Katakan Universitas Senalanda Yang Panjangnya Itu Menyusuri Sungai Sampai 3 Kilometer Mana Ada Perguruan Tinggi Di Dunia Yang Besarnya Seperti Itu Ya Dan Berbagai Hal Yang Lain Di Papua Itu Awal Mula Dari Munculnya Ide Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Yang Namanya Pesantren Misalnya Dari Rumah Bujang Dan Segala Macam Itu Di Papua Jadi Peradaban Kita Itu Tinggi Betul Mas Burhan Jangan Terbawa Kepada Apa Yang Ada Di Dalam Histrografi Kolonial Pada Satu Ketika Orang Orang Filipin Itu Yang Maunya Satu Pengalaman Yang Lebih Paj Daripada Indonesia Karena Sejarah Mereka Di Hapuskan Oleh Negara Pengkoloni Mereka Spanyol Datang Pada Saya Bilang Kalau Di Indonesia Ada Sumber Sejarah Tentang Filipin Tentang Kami Periode Sebelum Kedatangan Orang Spanyol Tolong Kami Share Saya Mendengar Itu Sedih Karena Apa Artinya Memori Kolektif Mereka Dihancurkan Diganti Oleh Satu Memori Kolektif Yang Baru Kita Masih Beruntung Orang Belanda Tidak Menerapkan Sistem Seperti Yang Dilakukan Oleh Spanyol Dan Portugis Iya kan Dia gak Bersentuhan Dia pakai Sistem Yang Namanya Indirect Rule Kita Dibiarkan Di Tingkat Kampung Gak Ikut Campur Tapi Di Filipin Di Timur Itu Mereka Masuk Sampai Ke Desa Desa Nama Diganti Agama Diganti Semua Hancurlah Memori Kolektif Sampai Mereka Sendiri Gak Tahu Sejarah Mereka Sebelum Kedatangan Orang Eropa Astaga Iya Jadi Ingatlah Ketika kita Merasa Kita Bernasib Paling Jelek Ada Sudara-sudara Kita Yang Seperti Itu Orang Filipin Saya Sampai Hari Ini Masih Mengkaiskan Sumber Sejarah Untuk Bisa Cerita Badan Mereka Karena Mereka Dulu Bagian Integral Juga Dari Dunia Nusantara Kan Negara-negara Ini Terbagi Karena Kolonialisme Sebelum Kolonialisme Memangnya Ada Batas-batas Gak 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 Ada Jajan Belanda Emang Bikinan Siapa Orang Eropa Sebelum Itu Kan Gak Ada Itu Semua Kita Dikotak-kotakan Dan berpikir Sebagai Sebuah Kelompok-kelompok Bangsa Itu Kan Karena Kolonialisme Marjolen Gak Bicara Sampai Sejauh Itu Tapi Kita Harus Punya Kesadaran Semacam Itu Jadi Sebetulan Batas-batas Itu Gak Ada Itu Itu Bentukan Sejarah Sebagai Dampak Dan Interaksi Kita Dengan Bangsa Lain Jadi Memori Kolektif Kita Luar Biasa Itu Yang Harus Kita Hidupkan Dan Itulah Yang Akan Menghancurkan Sekat-sekat Membatasi Antara Satu Masyarakat Dengan Masyarakat Yang Lain Mas Buruan Saya Yakin Betul Memang Orang Wandan Sangat Beradab Dan Sangat Tinggi Peradabannya Gak Mungkin Punya Hubungan Dengan Berbagai Bangsa Di Dunia Tapi Ketika Masuk Masa Kegelapan Dark Ages Mereka Juga Sempat Tertinggal Lama Sekali Gitu Selama 1400 Tahun Sebelum Kembali Ke Periode Renesan Menemukan Tulisan Tulisan Yang Ditulis Oleh Orang Yunani Dan Romawi Barulah Terjadi Percepatan Percepatan Terjadilah Periode Revolusi Industri Awal Atau Masa Modern Awal Early Modern Barulah Terjadi Revolusi Industri Balurah Mereka Keseluruh Penjuru Dunia Sebelumnya Mereka Digungkung Hanya Di Eropa Dan Sibuk Dengan Pertarungan Antara Mereka Sendiri Nah Kita Sedang Dalam Periode Seperti Itu Middle Ages Asia Nanti Pada Satu Ketika Akan Kembali Dugaan Saya Kalau Trajektori Sejarah Ini Betul Seluruh Wawasan Dan Pemahaman Kita Tentang Apa Menjadi Warisan Dari Budaya Kita Sendiri Orang Wandan Orang Makassar Bugis Yang Luar Biasa Orang Aceh Orang Jawa Sendiri Dan Terbagai Suku Bangsa Yang Lain Yang Ada Disini Gitu Itu Saya Kira Kita Mengalami Hal Yang Sama Bukti Buktinya Sudah Ada Cina Tiba 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 Sebetulnya Mereka Menjadi Kekuatan Ekonomi Dunia Korea Tahun 80an Masih Lebih Kacau Dari Indonesia Demonstrasi Mahasiswa Itu Sampai Membakar Diri Terjun Dari Bawah Presiden Korupsi Sampai Digantung Tapi Lihat Korea Sekarang Jadi Momentum Itu Ada Saya Kira Dan Ini Teman-teman Disini Saya Kira Akan Menjadi Bagian Dari Kebangkitan Indonesia Yang Baru Terutama Yang Masih Muda Muda Saya Yakin Betul Makanya Penting Untuk Mengangkat Narasi Narasi Semacam Ini Maka Kolonialisme Itu Bagian Dari Kematangan Kita Untuk Bisa Muncul Kembali Seperti Yang Pernah Kita Lakukan Di Periode Sebelum Kolonialisme Ingat Ada Serwijaya Ada Majapahit Ada Banyak Kerajaan-kerajaan Besar Di masa Itu Yang Gak Bisa Dikatakan Gak Berhadap Sama Sekali Gak Bisa Jadi Setuju Mas Ya Begitu Saya Kira Begitu Terima Kasih Oke Ini karena acaranya Mariolen Nanti Sekalian Jawab pertanyaan Lebih baik Mariolen Yang terakhir Jadi Tadi Mas Burhan Menurut saya Penting Di dalam Karena ini Ada satu hal Yang sampai sekarang Belum selesai Buat kita Baik sebagai Sebuah Bangsa Indonesia Yang kita Kenal saat ini Dan maupun Tadi Bahwa kita Tadi Pak Bondan bilang Bahwa kita Ada kumpulan Dari bangsa-bangsa Sebenarnya Ya Kalau Mungkin What if Kan ya Kalau saja Kolonial itu Power itu Dilatang ke Indonesia Mungkin kita Seperti Eropa Sekarang Ya kan Ada negara Wandan Kok ini aja Kenapa enggak Ada negara Pasundan mungkin Atau negara apa Kan Kan what if Kan gitu Dan kita Menjadi Bangsa Yang Memang Berbeda Dan mungkin Kita bisa Lebih maju Daripada itu Nah Tapi kembali Karena Sejarah Sudah Seperti itu Kan Bahwa kolonial Itu datang Dan kemudian Apa yang bisa Kita lakukan Nah Satu hal Yang saya pelajari Adalah bahwa Identitas itu Sangat satu hal Yang sangat penting Untuk Menentukan Indonesia itu Seperti apa Kita harus Menentukan Kita Adalah siapa Kan gitu Karena identitas Keindonesian itu Adalah sesuatu Yang harus Selalu Didiskusikan Di Perdebatkan Ya kan Dibangun Dikritik Untuk kita Membangun Identitas kita Baik Identitas kita Sebagai Wandan Misalnya Ya kan Atau Identitas kita Sebagai keindonesian Karena Indonesia Nggak akan ada Indonesia tanpa Suku-suku bangsa Yang ada di Wilayah Indonesia ini Dan itu harus Selalu Dikomunikasikan Dibuka Dijelaskan Gitu ya Dan bisa saling Menjelaskan Satu sama lain Dari situlah Kita akan belajar Ya kan Buku ini Memberikan satu Wawasan Paling tidak Pribadi bagi saya Bahwa Oh inilah Ya kan Banda Oh inilah Wandan Gitu ya Yang selama ini Ya saya tahu Banda Ya kan Saya tahu Maluku Tapi Tidak seperti Wawasan yang Seluas ini Gitu Dan bahkan Kemudian Ini sangat Berkaitan Dengan Keilmuan Yang selama ini Saya tekuni Kan gitu Dan ini Membuka Wawasan yang Luar biasa Ya buat Kita Ya Sebagai Bangsa Gitu ya Baik suku Bangsa Maupun Bangsa Indonesia Jadi Komunikasi Menjelaskan Diskusi Mengkritik Dan lain sebagainya Karena Pasti ada saja Kolektif memori Yang tidak selalu Sama Di antara kita Tapi itu Akan bisa dibangun Tadi Ya kan Dengan kita saling Berpartisipasi Untuk membangun Ini loh Kami Ini loh kita Gitu ya Ini loh Wandan Ini loh Indonesia Gitu Dan identitas itu Jangan pernah berhenti Untuk selalu Digaungkan Kalau menurut saya Karena Identitas itu kan Dibangun ya Enggak Begitu saja Ujuk-ujuk Gitu Dan kita juga harus Menggali Diri kita sendiri Berkaitan dengan Identitas kita Baik sebagai individu Sebagai masyarakat Maupun sebagai Sebuah bangsa Gitu Jadi Penting untuk kita Kemudian membangun Identitas Ya Nah Kita memang Diberikan Dalam sebuah Kondisi yang Memang Seperti ini Adanya kan Itu kita gak bisa Lepaskan Karena itu Histori kita Tapi kan Masa depan itu kan Belum ditulis Gitu kan Jadi Ya Penting bagi kita Untuk Apa yang ingin kita Tulis di masa depan Gitu kan Kita bangun Dari apa yang Sudah lewat Dan Ya kan Kita Apa namanya Mulai dari apa Yang ada pada Hari ini Gitu Ya kan Dengan Adanya Buku ini Ya kan Yang memberikan Perspektif sejarah Yang menurut saya Cukup kritis Dan cukup luar biasa Ya kan Mungkin ini Nanti bisa Ditularkan gitu ya Terhadap Ya kan Suku-suku bangsa lain Yang ada di wilayah kita Supaya kita tahu Oh inilah Indonesia Mungkin inilah yang Dicitakan Cita-citakan oleh Para Founding father kita Gitu ya Sorry Ya kan Para pendiri bangsa Terlalu Seksis Kalau founding fathers Karena terlalu Laki-laki Ya Gitu Jadi Mungkin itu Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Okay Dan Dan Ketika 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 yang lebih besar dari kami. Ini adalah cara yang kita dapat mengenai satu sama lain. Ini adalah cara yang lebih besar dari kami. Saya pikir bahwa 3 orang, Lukas dan Marcel, mereka bertemu saya satu bulan sebelum saya selesai, setelah waktu saya. Saya merasa, saya merasa, saya merasa, saya merasa, saya merasa, tapi saya merasa, saya merasa, kita berkata, kita harus berhubungan dengan berkata untuk berkata untuk berkata ke dalam bahagian rupiah dan berkata ke dalam bahagian rupiah, tapi saya merasa, saya merasa, banyak cara yang berkata tentang history. Anda berkata, menariklah, menariklah, saya merasa, Itu menarik. Dan saya harus melakukannya dan menangkannya. Dan juga menangkannya menangkannya. Dan menangkannya menangkannya. Selain itu, kita akan menangkannya. Dan ini menangkannya, yang kita punya di universitas, di academia, dan menangkannya ada banyak masalah dengan pengetahuan, dan juga dengan cara kita menangkannya. Sebenarnya itu hanya benar-benar. Dan mereka bekerja dengan dokumen, dengan paper. Mereka tidak bekerja dengan songs, seperti perempuan dari keluarga anda. Tapi saya berharap kita dapat menangkannya semua cara mengenai histori. Dan saya rasa sebuah buku terlalu untuk melakukannya. Tentu saja, jika ada apa-apa yang saya bisa lakukan, saya ingin menolong dan menangkannya. Tapi itu harus menjadi mesej anda. Saya berharap Anda terbaik dan baik dengan itu. Terima kasih. Oh ya, sorry. Sorry. Jadi, bahwa sekarang di sini kita sudah memulai, tentu saja akan ada banyak tantangan. Yang pasti jangan takut untuk bahwa kita tidak akan mendapatkan informasi yang memadai begitu ya. Bahwa akan ada sesuatu, selalu akan ada sesuatu yang lebih besar dari kita. bahwa jalan itu akan pasti ada, seperti pertemuan Marjo dengan kawan-kawan Wandan yang lain juga. Dan barangkali juga, seperti bahwa kolonial juga punya sistem pengetahuan yang lebih banyak pendekatannya melalui dokumen-dokumen dan kertas. tapi mungkin kita bisa mencoba cara-cara lain, seperti dengan menggali kembali narasi-narasi budaya-budaya kita, lagu-lagu, kesenian-kesenian. Ya itu. Bisa mencoba berbagai metode yang kita punya sendiri. dan jangan takut kalau misalnya menyebarkan pesan yang kawan-kawan ingin sampaikan. Bagaimana? Karena waktu terbatas, Bagaimana ya? Apakah kamu sedia menjawab? Oke. Oke, bentar ya. Singkat aja ya mas ya. Singkat karena kita masih ada salah satu acara lagi. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Apoi. Saya mahasiswa UGM. Saya dari Jogja datang ke sini hanya untuk mengikuti kegiatan ini. Jujur, saya mungkin akan bersuara melalui sudut pandang anak muda tentang banda. Jadi saat ini banda itu viral banget. Tapi viralnya yang saya sayangkan itu bukan tentang apa yang pernah terjadi. Tetapi tentang keindahan alam, gunung api banda, laut yang luar biasa indah. Dan itu yang membuat saya akhirnya mendatangi banda nerah di tahun 2022, bulan Juni. Dan itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Karena saya mendatangi tempat itu tanpa tahu apa yang pernah terjadi di sana. Saya datang mewakili pemuda dari Jogja pada saat itu diberangkatkan sama Kemendikbud. Mengikuti muhibah budaya jalur rempah. Dan saya ditampilkan sebuah kesenian. Dan saya mahasiswa magister pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa saat ini. Dan sepanjang hidup saya berkesenian, saya baru pertama kali melihat sebuah pertunjukan yang saya tidak tahu apa arti, apa makna. Karena dia menggunakan bahasa bandan. Tapi itu bisa ikut dalam nurani saya. Dan saya menangis, betul-betul menangis sangat dalam pada saat itu di Istana Mini. Namanya Tariwanar. Dan itu yang saat ini sedang saya kaji untuk jadikan bahan tesis saya juga. Insya Allah bulan Mei akan berangkat ke Banda Eli. Mohon bantuannya bapak dan kakak-kakak semua yang ada di sini. Dan dari pertunjukan itu, saya memang tidak tahu arti secara kata, tapi ada satu di ujung, itu yang masih saya ingat jelas. Dan itu adalah syair di ujung pertunjukan yang membuat saya pecah. Meskipun saya tidak tahu dari awal apa syair itu, tapi di ending itu saya merasa bahwa semua yang disampaikan selama perjalanan juga saya sempat membaca buku yang sudah saya pesan tiga minggu sebelum kegiatan ini. Tiga, tadi yang dijelaskan dalam film mengenai Wandan Jadi, Islam Jadi, dan Genocide Banda itu tuh terangkum dalam pertunjukan itu yang begitu luar biasanya menurut saya. Tarian Wanar itu. Itu yang membuat hati saya bergerak untuk mengkaji lebih dalam itu. Dan sayangnya yang membuat saya kecewa lagi karena setelah saya mencari tahu Tari Wanar ini, Tari Wanar ini bahkan belum masuk ke dalam warisan budaya Kemendikbud kita. Ketika saya mesearching di Google, Tari Wanar itu tidak muncul. Jadi, tidak ada satupun tulisan ataupun yang membahas tentang itu. Jadi, itu yang membuat saya akhirnya terpanggil untuk saya bersedia untuk menggaungkan tarian ini karena ini adalah sebuah kesenian tradisi yang luar biasa yang dimiliki orang-orang Banda Eli yang digunakan sebagai alat untuk memelihara memori kolektif mereka. Seperti itu. Kalau saya mungkin saya ingin sekali dari Bapak dan Mbak Bagaimana sih apa yang harus kami lakukan selaku generasi muda? Karena kalau untuk generasi tua saya rasa sudah kritis terhadap sejarah tetapi kita yang anak-anak muda ini susah sekali untuk memasukkan sejarah, histori dan lain-lain. Karena hanya berpikir tentang Bande itu hanya keindahan alamnya saja. Bukan tentang apa yang pernah terjadi di sana itu yang sebenarnya itu yang kaya banget. Terima kasih. Kalau dari saya ramai ramai ramai. Terima kasih. Mohon di-share. Terima kasih. Terima kasih Mas Apoy ya. Rupanya ini dari Senitari ya. Tari ya? Pertunjukan. Nah ini kan luar biasa ya. Artinya bahwa ternyata Banda dan Wandan, komunitas Wandan ini bisa dipahami dari berbagai perspektif itu ya. Termasuk dari seni performance atau pertunjukan. Tari misalnya. Dan ternyata memori kolektif itu punya jalannya sendiri untuk sampai kepada generasi berikutnya. Gak selalu juga lewat narasi secara lisan. Tetapi juga bisa lewat tarian, lagu ya. dan juga karya-karya sastra yang luar biasa sebetulnya. Jadi misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Apoy itu juga muncul dalam tarian-tarian lain di dalam masyarakat Indonesia. Dan itu adalah satu contoh yang sangat nyata gitu ya. Kalau kita melihat di dalam perjalanan masyarakat Banda sampai hari ini mungkin orang gak terbayangkan ada tarian Wandan ya. yang mungkin harus dicek di dalam ensiklopedi suku bangsa di Indonesia. Yang dikeluarkan oleh Kemendiput. Apakah ada komunitas Wandan ini? Kemungkinan ada ya tapi saya gak tahu ya. Nah itu bisa-bisa diperiksa. Nah di sana itu mungkin adalah satu kelanjutan dari ensiklopedi Netherlands Indies. Dulu tuh ada tuh satu upaya untuk menyelamatkan wacana pengetahuan yang tadi disampaikan oleh Mario Len ya. Tentang pengetahuan Barat di dalam satu ensiklopedi berjilid-jilid sampai mungkin tujuh jilid ensiklopedi Netherlands India. Nah itu kalau para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial humaniora biasanya kerap dengan ini. Nah di sana itu digambarkan semua hal itu terkait dengan seluruh konteks dari masyarakat Indonesia. Termasuk masalah tarian-tarian dan segala macam yang tadi disinggung tadi. Dugaan saya kemungkinan di sana gak ada. Makanya kok seolah-olah itu sesuatu yang baru. Karena biasanya awal mula dari database pengetahuan kita itu titik tolaknya dari pengetahuan orang Belanda. Termasuk dalam bidang hukum tadi yang disinggung oleh Mas Hadi. Dari kitab undang-undang hukum perdata dan pidana yang warisan Belanda. Sama juga untuk bidang tarian-tarian dan yang lain itu seperti itu. Sehingga terjadilah bias. Kan kan dari tadi kita bicarakan ya. Bahwa hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan narasi yang dikembangkan oleh kekuatan kolonial itu dilupakan. Nah yang dilupakan kan justru yang penting tadi kan saya katakan ya. Antara melupakan dan mengingat itu sama pentingnya. Karena kita kan kadang-kadang melupakan hal-hal yang sangat penting ya. Dalam hidup kita untuk menghapuskan apa hal itu supaya tidak mempengaruhi perjalanan kita ke depan. Ya kan? Ya enggak? Ini kan kita suka gitu ya. Kan enggak semua hal kita kemukakan. Ada yang kita tidak mau kemukakan. Gitu ya. Nah ini saya kira masyarakat wandan ini adalah bagian dari itu. Justru dia dilupakan karena dia penting sekali. Karena kalau dia dikemukakan akan muncullah narasi-narasi yang menggugat semua bangunan. Narasi kolonial dan narasi kelanjutan yaitu dalam narasi sejarah Indonesia yang akan menggugat bangunan itu semua. Dan akan memaksa munculnya satu penjelasan baru tentang masalah ini. Nah bagi kita enggak ada problem sih. Dan itu bagus sekali. Dan terbukti bukan anak-anak muda enggak ngerti. Nyatanya generasi gen Z ya bukan milenial lagi. Itu bisa menemukan itu sendiri yang saya aja enggak pernah menemukan gitu ya. Mas Apoy ini luar biasa. Jadi bagaimana caranya anak-anak muda menemukan itu? Mereka akan temukan. Dengan cara mereka yang saya sendiri enggak bisa bayangkan. Generasi saya bukan solusi untuk permasalahnya Mas Apoy. Saya kira masalah-masalah Mas Apoy hanya bisa kami berikan arah. Dan bagaimana kira-kira garis besarnya. Tetapi bagaimana secara detail masalah itu harus dilakukan. Itu ya generasi gen Z sendiri yang harus memecahkan gitu ya. Menurut saya ya. Ya tadi dengan mendalami ini menuliskan tesis tentang tarian wandan ini. Itu adalah satu solusi yang luar biasa menurut saya. Dan kalau sudah jadi tesis jangan berhenti hanya sebagai karya akademis. Harus diperkenalkan kepada masyarakat. Saya sebetulnya pengen lihat tariannya kayak apa gitu ya. Saya sendiri belum melihat itu. Termasuk seakhirnya tadi. Nah sejarah itu bisa hidup ya. Enggak cuma dalam bentuk narasi kalau kemudian ditampilkan. Karena sekarang zaman sudah berubah. Jadi sejarah itu enggak selalu dalam bentuk buku seperti Mario Len. Maka Mario tadi bilang mengatakan bahwa saya menulis buku. Tapi yang lain-lainnya silahkan anda dalami sendiri gitu ya. Jadi peluang itu terbuka luas. Dan inilah bidang yang saya kira sangat terbuka untuk didalami oleh Mas Apoy. Untuk mengangkat orang wandan dalam aspek seni dan budayanya tadi. Saya kira demikian Mas Apoy. Terima kasih. Terima kasih. Bersama saya. Bersama saya. Bersama saya. Bersama saya. Bersama saya. Bersama saya menarik untuk menarik. Dua smartphone ini. Orang dari bahwa dia tidak melapkan khas. Dan kamu tahu kenapa? Karena mereka merasa tidak terbuka dengan diri. Karena mereka mengatakan bahwa mereka berdua bertahan. Dan mereka tidak melapakannya. Dan mereka melapakannya. Ini terbuka yang anda mendengarkan. in the Netherlands, yeah, my great grandfather, yeah, he did it but not me, so I would argue let us not totally remove the frame of the black and white frame that sometimes feels uncomfortable maybe for example only after, for one year I know that I am almost that one of my great 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 grandfathers is buried here a few hundred meters away in what is now Museum Wayang and so I am a direct descendant of somebody who was on the other side who did the things that caused so much trauma, so I think that each side has a different challenge to resolve the trauma that we are still facing today and about what you said that, yeah as a young generation so many are not feeling it or distant maybe or are not interested in history I believe that in every time and also in every nation you always have a minority of people that care about history right, so in every generation in every country you have people like you and other people like me who just interested and just want to know the truth so and yeah maybe it will always be a minority but that's that's our that's our task I think that's our job sorry again jadi Mario berpikir bahwa tentang pernyataan bahwa sejarah itu tapi bagi Mario misalnya ketika bagaimana kawan-kawan dari Peminta Suanan bercerita bahwa ketika kawan-kawan bercerita tentu saja menanggung beban begitu ya bahwa misalnya Mario sendiri juga adalah salah satu keturunan dari dari VOC itu sendiri jadi masing-masing generasi masing-masing pihak sebenarnya menanggung beban dan trauma mereka sendiri-sendiri dan masing-masing nah barangkali kita punya peran-peran kita juga punya peran masing-masing sebagai di pihak kita juga masing-masing gitu kurang lebih jadi kalau menurut saya buat teman-teman ya generasi muda gitu ya saya juga masih muda sih ya ya masing-masing kita akan menemukan jalannya sendiri gitu saya kan dulu sebelum itu juga ya kita juga ketertarikan itu juga apa dimulai dari sesuatu yang biasanya dekat dengan dengan diri kita kan gitu jadi seperti tadi mas Apoi kan dari datang tidak tahu mengenai sejarah bandar seperti apa ketika melihat seni pertunjukan yang di apa tari yang ada di sana itu kan memberikan bekas akhirnya mau kemudian mengenai bandar dan kemudian mengenai bandar bahkan menulisnya dalam tesisnya itu suatu hal yang luar biasa dan saya kira itu yang bisa dicontoh oleh apa kawan-kawan dari generasi Z ini gitu ya adalah untuk kemudian apa sih yang paling dekat dengan diri kita yang kemudian bisa kita gali jadi menurut saya itu yang 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 paling penting dan satu hal tadi ini karena mario lain tadi bicara mengenai histori ya memang histori itu tidak hitam putih ya tapi kita harus kita harus miliki we have to own our history gitu dan dari kita mau itu orang lain bilangnya salah atau benar tapi ya itulah sejarah kita kan gitu jadi dalam konteks hitam putih itu adalah bukan hitam putih itu adalah bukan dalam arti kita melihatnya dari perspektif kita tapi kita yang akan menentukan ya kan sejarah kita itu akan seperti apa dan itu yang menurut saya paling penting ya karena itu adalah kan gini ya sekolah saya melihat bahwa sejarah itu adalah bagian dari diri kita dan itu bagian dari identitas kita maka kita yang harus menentukan ya kan kita ini siapa dan apa yang bisa kita tuliskan untuk ke depan mungkin itu dari saya terima kasih saya senang sekali karena ternyata semuanya sangat antusias terhadap topik ini tapi karena waktu yang terbatas saya harap diskusi-diskusi ini tetap berlanjut dan Komitas Bambu berusaha akan memfasilitas diskusi-diskusi lebih lanjut karena nantinya juga rencananya akan ada launching buku yang sama di Jogja dan Surabaya dan Malang juga ya ditunggu saja informasinya jangan beranjak dulu setelah sesi foto bersama nanti kita akan ada penampilan tari Wandan tapi tari yang ini ini adalah tari Samrah nanti mungkin Mas Ahmad Tirso bisa menjelaskan di depannya sedikit oke kita foto bersama dulu sebelum kita lihat penampilan tari mari mau tahu dari mana dulu tapi baru sini di sini sama aja biar sama temen-temen iya sama ini boleh silahkan bisa-bisa di bagian aja mas enggak di oh iya di sini dulu ya bener-bener iya ke sana dulu can we take the photo so why you miss why you miss ambona well maybe i'm sorry to cut but can we take photo Pak Wiesel silahkan enggak di foto sebenarnya lagi kita silahkan satu 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 dua tiga salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan ini ada adik-adik kita empat orang penari nama tariannya sanggar wandan kultur jadi kalau camra ini mungkin tadi yang dimaksud sama siapa maaf apoi mas apoi tadi itu mungkin tarian wanare tarian wanare itu memang tarian khas yang menceritakan tentang sejarah apa orang wandan sendiri yang tadi juga sempat disebutkan soal nama nama John Peter Senkun itu disebutkan dahulu itu artinya menceritakan segelas tentang apa negeri wandan nah kalau yang akan ditampilkan adik-adik kita ini ini kalau orang betawi bilangnya Javin Javin di Maluku khususnya bulan puasa tahun kemarin bahkan sampai hari ini itu sering viral rame dan momentumnya juga kemarin waktu kita di kampung kami kebetulan di Bandeli juga lagi pembangunan masjid kita juga sering mengeluarkan penggalangan dana dengan melakukan adik-adik kami menggalang dana dengan menari di berbagai tempat di Jakarta dan Alhamdulillah sampai hari ini mereka masih ada jadi silahkan menyaksikan tarian samrah dari wandan kultur terima kasih terima kasih saya yang kamu diferentes dalam semceng selamat sudah terima kasih akhirnya akhirnya semua semua selamat menikmati 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 selamat menikmati